Terima kasih. 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 Yes. Terima kasih. 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 terima, terima kasih. terima kasih. terima, terima kasih. 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 terima, terima kasih. 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 terima kasih, terima kasih. terima kasih, terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. terima kasih. terima, terima kasih. terima, terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih, terima kasih, terima, 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 juga, terima, 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 Dan coba kupas mengenai persiapan pasien dan persiapan pemeriksaannya. Di sini karena kardiak itu hampir dipastikan menggunakan kontras, terutama pada saat kita akan melanjutkan kardiak tidak hanya di morfologi saja, tetapi nanti untuk mengukur viability, kemudian untuk melihat perfusion, kita pasti pakai kontras sehingga kita harus melakukan cek KGFR dulu. Kemudian kita juga melakukan free metal checklist, kemudian inform consent yang didahului dengan memberikan penjelasan atau edukasi kepada pasien. Kemudian ada edukasi itu termasuk di dalamnya adalah apakah itu pemeriksaan MRK dia, kemudian tujuan pemeriksaan ini apa, lama waktu durasinya berapa lama, prosedur pemeriksaan atau step by step pemeriksaannya seperti apa, dan apa hal-hal yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan selama pemeriksaan. Hal ini sangat penting karena MRK dia sedikit lebih tricky dan lama, sehingga bagaimana pemeriksaan itu bisa berhasil sangat tergantung dari kerjasama yang baik dari pasien dalam mengikuti instruksi yang kita berikan. Kemudian persiapan alat, kita harus menyiapkan injektornya karena kita wajib menggunakan injektor dalam hal ini. Sebenarnya kalau saya bilang wajib, ya wajib karena kita harus memastikan flow rate yang kita masukkan. Tetapi seperti yang selalu saya tekankan kepada teman-teman, bahwa jadi radiografer itu harus pandai, tidak ada rotan akar pun jadi. Selama teman-teman masih bisa memastikan bahwa flow rate-nya itu bisa 3-5 ml per detik, maka sebenarnya penggunaan injektor bisa di-reswitch. Tetapi tetap saja saya menyarankan menggunakan injektor, karena dengan injektor kita tidak usah memikirkan berhasil dan tidaknya insya Allah pasti berhasil apabila kita menggunakan injektor dengan teknik injection yang betul. Kemudian kita menyiapkan IV line, jadi injektor akan disambungkan kepada IV line pasien. Nah, itu juga harus dengan pengambilan di tempat yang tepat, dengan ukuran yang tepat. Hal ini diperhatikan karena flow rate yang akan kita berikan juga tinggi. Nah, pemeriksaan kardiak juga harus memasang ECG support device, karena sangat tergantung dari bagaimana perform heart rate, kemudian perform dari grafik ECG pasien. Nah, coil kita juga siapkan. Apa coil yang kita miliki? Misalnya body array, atau misalnya flexible large, atau specific cardiac coil, atau kita bisa menggunakan long torso coil. Nah, satu hal yang teman-teman juga harus perhatikan adalah adanya obat-obat stress agent yang akan kita pergunakan pada pemeriksaan kardiak. Nah, obat ini biasanya ada dua kemungkinan, bisa dibawa oleh dokter kardiologisnya, atau ada beberapa senter atau rumah sakit yang radiologi menyiapkan obat, tetapi nanti pemberiannya berdasarkan instruksi dari kardiologis. Injektor, kita siapkan injektor untuk kontras, kita bisa dosisnya adalah 0,2 per kilogram berat badan masyen, atau kita langsung bisa siapkan satu file injektor, yang untuk gadolinium 0,5 milimol kita gunakan 10 mili, tetapi saya tetap menyarankan 10 mili itu agak-agak menyeramkan, agak-agak meragukan. Saya menyarankan pakai yang agak besar, kalau pakai 0,5, pakai yang 15 mili, atau kalau yang pakai 1 milimol, kita pakai yang 7,5 mili. Karena pada teknik kardiak, kita melakukan dua kali injeksi. Nah, kalau kita pakai yang 10, kemudian nanti di konektornya kita sudah kurangi dengan 2 atau, taruhlah 2 atau 1,5 mili, nanti di dalam siring pumpnya sendiri tinggal berapa? 8. Kita nyuntiknya agak-agak ngeri ya, kesedikitan gitu. Kalau saya sih sarankan tetap 15 mili, jadi kita bagi 2, nanti bisa 7,5 di awal dan 7,5 di yang kedua. Atau kalau 7,5 mili kita bagi 2, menjadi 4 sama 3,5. Kemudian kita juga siapkan salin chaser atau salin plus, itu minimal adalah 50 mili, karena kita melakukan dua kali injeksi. IV line yang kita gunakan harus IV line yang besar, karena kita berkaitan dengan atau kita perhatikan bahwa flow rate-nya paling kecil adalah 3. Jarang sekali saya pakai 3, 4 sampai 5 militer per detik. Kemudian teman-teman harus perhatikan pada saat kita menggunakan stress agent, maka kita harus menggunakan IV line 2. Jadi tangannya yang ditusuk kanan dan kiri, yang satu untuk kontras dengan IV line dengan kaliber boket atau IV catheter yang lebih besar. Kemudian yang satu lagi adalah yang IV catheter-nya lebih kecil untuk disambungkan ke searing pump pada saat kita memasukkan cardiac stress agent. Cardiac stress agent itu dosisnya, kalau saya sarankan kita rely on kardiologi saja, kita serahkan pada beliau untuk mengatur dosis berapa yang diberikan, karena ini berkaitan dengan efek samping yang secara langsung akan terjadi pada pasien dengan adanya peningkatan heart rate pada pasien. Jadi kita kenal ada dua stress agent yang biasa dipakai, yaitu adenosine dan dobutamin. Ini pemberiannya melalui searing pump dengan drip. Nah, cara pemberian baik dobutamin maupun adenosine ini memiliki sistem yang berbeda. Kalau adenosine itu biasanya dia satu file, itu diencerkan dalam 50 cc, kemudian dimasukkan ke searing pump, dan kalau yang setahu saya sih dokter biasanya akan mengeset searing pump tersebut akan dimasukkan yang akan habis dalam waktu 6 menit. Tetapi biasanya 3 menit juga heart rate-nya sudah meningkat, dan dokter sudah akan menyetop, kemudian kita melanjutkan dengan pemeriksaan stress perfusion. Nah, kalau dobutamin pemberiannya sedikit berbeda, karena dia akan diberikan, kemudian kita menggunakan time ya, kita menggunakan time, diberikan 5 menit, 10 menit, 15 menit, seperti itu, jadi akan berbeda dengan adenosine. Kalau adenosine tergantung dari peningkatan heart rate pasien, begitu heart rate-nya sudah mencapai titik yang dibutuhkan, kita akan stop pemberian. Kemudian ECG, kita harus paham dan tahu cara pemasangan elektronenya, kemudian kita juga menggunakan respiratory belt, atau respiratory sensor trigger. Hal yang penting juga kita lakukan adalah kalibrasi VCG, atau ECG yang pada saat, ECG kan menggunakan kabel-kabel, kemudian juga menggunakan devices yang secara terpisah, monitornya juga secara terpisah, sehingga kita harus menggunakan kalibrasi terlebih dulu, pada saat dia berada di luar dari ruang magnet, ataupun pada saat dia berada di ruang magnet. Tetapi hal ini tidak mutlak, karena masing-masing vendor alat itu berbeda-beda. Ada yang memang mengharuskan melakukan kalibrasi VCG, tetapi ada yang tidak. Nah, posisi pemasangan dari VCG, seperti yang saya serankan atau saya share di gambar ini, ini adalah posisi portnya pada VCG wirelessnya, kemudian ini adalah pemasangan elektrodenya. Nah, pemasangan elektrodenya itu, boleh saya bagikan adalah, dia kita menggunakan VCG atau elektrod ECG-nya, itu yang MR-compatible, kemudian kita di-slap dulu, atau dibasu dulu dengan menggunakan alkohol, kemudian kita tempelkan jeli, dan baru kita tempelkan VCG elektrodenya. Hal ini untuk menjamin touch dan signal yang diperoleh menjadi lebih baik. Kemudian, kita tempelkan sesuai dengan letaknya, di situ ada empat, ada R-A-L-A-L-L-R-L, atau secara mudahnya sebenarnya dari warna, di bagian atas itu putih hitam, dan di bagian bawah merah hijau. Kemudian, tidak lupa kita pasang respiratory belt yang ada di diafragma, itu berupa belt dengan satu gelembung udara yang akan menangkap pergerakan dari breath in, breath out dari pasien pada saat kita memberikan instruksi. Nah, setelah itu kita akan melakukan kalibrasi, kita pasang koil, dan kita kalibrasi terlebih dulu di luar magnet. Kemudian, pasien kita posisikan, kita posisikan di sentral dari gentry, kemudian kita akan kalibrasi ulang dengan pilihan di dalam magnet. Nah, apabila di alat nanti ini menunjukkan hasil berwarna hijau, berarti kalibrasi is okay, dan kita bisa melanjutkan pemeriksaannya. Kemudian, alur pemeriksaan dari literatur yang saya dapatkan, Handbook of Heart Imaging, itu ada beberapa poin, yaitu di sini kita melakukan survei dan planning, kemudian ini termasuk morfologi, kemudian kita lakukan stress perfusion, kemudian kita lakukan short axis images, stress perfusion ini dalam short axis, kemudian kita lakukan rest perfusion, baru kita melakukan sine dan kita melakukan LGE atau late gadolinium enhancement. Nah, tetapi setelah buku ini saya terapkan dalam suatu praktek, ternyata ini buku menurut saya secara pribadi tidak terlalu menguntungkan bagi kita radiografer. Nah, kalau bagi kita radiografer, saya sedikit memberikan trik kepada teman-teman, alurnya sedikit saya ubah, tidak seperti yang di Handbook of Heart Imaging, tetapi nanti kita akan melakukan beberapa modifikasi. Nah, pada cardiac sequence, kita melakukan, membagi dua, menjadi dua kelompok yang besar, yaitu kita melakukan kelompok localizer, atau ini adalah untuk menentukan aksis dari gambar yang akan kita dapat. Supaya kita mendapatkan gambar itu yang true axis, baik short axis, long axis, four chamber, two chamber, LVOT, kita harus melakukan suatu localizer yang multiple. Jadi, sampai dengan kita mendapatkan gambar yang murni dan betul-betul bisa memotong jantung sesuai dengan aksis yang true. Itu nanti localisernya akan kita dapatkan long axis, short axis, four chamber, dan two chamber. Kemudian, sequence imaging-nya sendiri, kita pertama buatnya adalah nanti short axis, short axis black blood dalam sequence tier. Kemudian, kita ikuti dengan sine. Sine itu kita buat dalam sequence itu, bisa fiesta atau trufi dengan bread hold dalam fuse of axis. Kemudian, kita lakukan perfusion dengan injection dari sparrow, dari kontras. Nah, kalau sebelumnya tadi, kalau sebelumnya tadi di sini kita lakukan dalam stress perfusion, maka kalau secara lapangan, saya sarankan rest perfusion dulu. Jadi, kita lakukan rest perfusion dulu dalam keadaan jantung apa adanya, jantung pasien apa adanya, kita lakukan rest perfusion, kemudian baru kita berikan stress agent, kemudian pada saat heart rate-nya sudah sesuai dengan yang kita kehendaki, kenaikan 20%, kita baru lakukan stress perfusion. Nah, setelah stress perfusion, baru kita hitung 10 menit kemudian, kita lakukan late gadulinium enhancement atau delay enhancement dari short axis jantung, baik basic basal atau basic, kemudian medium atau apical dan long axis serta four chamber. Nah, sambil menunggu 10 menit setelah stress perfusion, kita lakukan signal dalam view four chamber dan long axis. setelah kita melakukan semua sekuen yang tadi sampai dengan LGE atau delay enhancement, kita ada sekuen option untuk melihat key flow atau untuk melihat kinerja dari beberapa spot yang dikehendaki, tapi biasanya sih ini untuk melihat katup, untuk melihat katup, kemudian untuk melihat ejection fraction. Nah, kenapa ini sekuen saya bilang sebagai sekuen option? Karena ada beberapa alat yang memang tidak memiliki software, sehingga quantification-nya tidak dilakukan secara full. Jadi, kita tidak bisa menilai beberapa item. Tetapi, kalau hanya untuk menilai berapa kinerja dari katup, ini masih bisa dilakukan. Nah, saya kupas satu persatu, kita buat dulu localizer. Localizer dalam general localizer. Jadi, pertama kali pasien masuk, kita akan mendapatkan gambar seperti ini. Begitu kita buka localizer, kita dapat gambar seperti ini dalam three view, dalam corona, sagittal, dan axiat. Tetapi, saya highlight di axiat saja, karena dari sini kita mendapatkan gambaran jantung. Kalau dari corona, sagittal, kurang begitu membantu, yang pasti adalah dari axiat. Kemudian, dari gambaran jantung axiat secara general tadi, kita melakukan satu localizer untuk mendapatkan long axis. Jadi, kita potong gambaran diameter paling panjang dari ruang kiri, baik atrium dan ventricle kiri. Kemudian, kita juga atur di sini adalah, siming volumenya kita atur hanya di area jantung saja. Nah, nanti dari sini kita akan mendapatkan gambaran long axis dari jantung, tetapi ini masih gambaran secara kasar. Nah, dari gambaran yang kita dapat ini, kita tarik, kemudian kita membuatlah gambaran short axis-nya. Nah, jadi gambaran yang secara kasar dari long axis tadi, kita lakukan potongan tegak lurus terhadap long axis jantung, akan kita dapatkan gambaran short axis dari jantung itu sendiri dengan fokus di ruangan ventricle sebelah kiri yang sebagai bayangan belakangnya adalah sepanan. Setelah kita mendapatkan localizer dari aksis, kita tarik, kemudian kita akan membuat localizer untuk four chamber. Nah, localizer untuk four chamber ini kita ambil dengan membuat potongan gambaran paling panjang dari jarak ruangan jantung sebelah kanan dan sebelah kiri, gambaran paling panjang kita tarik, maka kita akan mendapatkan localizer dari four chamber. Nah, ini adalah four chamber yang kita dapatkan dan ini sudah sesuai dengan sumbu jantung dan sesuai dengan aksis jantung. Dari four chamber baru kita buat long axis yang bukan localizer. Jadi long axis yang truly long axis yang akan kita dapatkan nanti adalah gambaran truly long axis dari ruangan sebelah kiri jantung, maka kita akan mendapatkan gambaran itu. Nah, dari gambaran long axis yang true, kita membuat, mengulang kembali localizer short axis yang true. Jadi dari long axis yang sudah betul tadi kita, maka kita akan mendapatkan short axis yang true. Nah, jadi bisa teman-teman gambarkan ya, kita bayangkan gitu, mau membuat localizer aja, step by stepnya tuh ribet banget gitu. Apalagi ini kan begitu kita ambil gitu, tarik nafas, tahan gitu. Jadi itulah yang tadi saya nyatakan di awal, bahwa kerjasama dengan pasien itu sangat-sangat diperlukan. Karena ini kalau pasiennya bosenan, terus pasiennya sedikit berudrakan gitu, udah pas tahu duluan ini pasiennya. Setelah kita mendapatkan semua localizer, maka kita sudah mendapatkan localizer yang bisa kita jadikan acuan atau copy reference untuk melakukan cardiac scan. Nah, cardiac scan yang pertama adalah stir dalam black blood. Kita tinggal copy parameter saja pada short axis-nya. Jadi tinggal di-copy atau di proper gate coverage atau di-copy parameter slice and set, nanti maka kita akan mendapatkan gambaran short axis dari jantung. Nah, ini dalam sequence stir kita mendapatkan gambaran black blood. Jadi pembuluh darah dalam jantung itu warnanya hitam. Setelah kita mendapatkan gambaran short axis dalam sequence two stir, kita melakukan sine short axis. Nah, sine short axis ini kenapa dilakukan lebih dulu? Karena sine short axis itu akan kita pakai buat memberikan gambaran kepada kita sebagai penata ronsen nanti pada saat kita melakukan perfusion yang setelah ini akan kita lakukan, oh, kita sudah tahu bahwa pada ketinggian ini, pada level ini, gambaran pergerakannya nanti seperti ini. Kita lakukan dulu gambaran short axis pada sequence two dan pada sine, kemudian setelah itu nanti kita akan melakukan, nah ini, sine ya, nanti kita akan mendapatkan gambarannya short axis seperti itu. Jadi pergerakan jantung, kita sudah dapat gambaran nih. Oh, pergerakan jantung kalau tanpa kontras itu seperti ini. Nah, sine dynamic ini kita menggunakan sequence bright blood atau white blood. Nah, sequence bright blood atau white blood ini, ini memang didedikasikan untuk dynamics and angiography, karena sangat baik digunakan untuk mengevaluasi pergerakan dinding, kemudian mengevaluasi perubahan dinamis ketebalan dinding jantung dan besar ruangan jantung pada saat dia bekerja. Jadi pada saat dia relaksasi ataupun pada saat dia kontraksi, ini akan terlihat dengan jelas melalui gambaran bright blood sine. Nah, sequence yang biasa digunakan adalah true fish, SSFE, steady state free precision, kemudian flash atau fast gradient echo. Nah, setelah kita mendapatkan gambaran dalam T2, kita melakukan perfusion kardiak. Nah, perfusion kardiak ini ada dua, ada rest perfusion dan ada stress perfusion. Rest perfusion itu dipakai, semua perfusion itu dipakai untuk menilai perfusi jaringan myokar terhadap kontras. Jadi bagaimana kontras itu masuk, kemudian kembali di pompa keluar. Pada saat relaksasi dia masuk, kemudian pada saat jantung berkontraksi dia di pompa keluar. Nah, ini gambarannya secara utuh akan kita dapatkan dalam T2, kita melakukan perfusion kardiak. Nah, perfusion kardiak ini ada dua, ada rest perfusion dan stress perfusion. Ada yang bocor, saya kayaknya ini saya bocor sendiri ya. Apa perfusion itu dipakai untuk menilai perfusi jaringan myokar terhadap kontras? Jadi bagaimana... Tanitya, boleh saya teruskan ini saatnya ada yang bocor? Kayaknya rekaman saya ini lagi. Saat relaksasi dia masuk, kemudian pada saat jantung berkontraksi dia dipompa keluar. Boleh saya lanjutkan ya? Jadi kardiak perfusion itu ada dua, yaitu ada rest dan ada stress. Kemudian untuk menilai perfusi jaringan myokar terhadap kontras, bagaimana kontras itu pada saat relaksasi, jantungnya berrelaksasi dia masuk. Kemudian pada saat bagaimana kontras itu berkontraksi, jantung itu berkontraksi, kontrasnya akan terpompa keluar. Nah, apa sih bedanya rest perfusion dengan stress perfusion? Kalau rest perfusion itu adalah enerja jantung pada saat jantung dalam keadaan rest atau apa adanya. Jadi pasien apa adanya kita lakukan rest perfusion. Nah, dan itu ada dynamic perfusion, itu dilakukan dalam few short aksing. Perfusi jaringan 1 menit. Kontras bagaimana kontras ini saat relaksasi. Nah, injeksi kontras yang dilakukan dalam dosis setengah dari kontras yang tadi kita siapkan, kemudian diikuti dengan salin flash 20 mili saja dulu. Jadi yang sisanya kita tinggal di injektor. Nah, ini flow rate-nya minimal 3 ml per detik ya. Tapi idealnya adalah 4-5 ml per detik. Kemudian injeksi ini dimulai pada saat begitu kita start scan, kemudian nanti scan dynamicnya 1 sudah jalan, 2 jalan, baru nanti kita injeksikan kontras. Injeksikan kontras, kemudian diikuti dengan salin chaser atau salin flash pada rate atau flow rate yang sama. Nah, kemudian pada saat scan di setop, itu injeksi yang kedua sisa obatnya tadi diberikan dan kita lakukan lagi dengan salin flash sisanya. Ini apabila kardiaknya hanya dilakukan dengan perfusi dan tidak ikuti dengan res. Hanya res saja. Jadi memang permintaan dokter res saja tanpa stres gitu, maka kita inilah alurnya yang kita pakai. Jadi kita menggunakan half dose injection, kemudian kita scan injeksinya itu diinjeksikan setelah scan pertama selesai, baru injeksinya kita lakukan. Dan setelah scan selesai, sisa kontras yang ada di injektor kita injeksikan kembali sambil kita amati waktunya. Jadi kita harus catat waktu karena 10 menit setelah injeksi yang kedua, itu dilakukan scan late gadolinium enhancement. Hal ini akan berbeda, atau urutan ini akan berbeda pada saat kita mendapatkan permintaan cardiac imaging rest dan stress perfusion. Maka urutannya adalah kita lakukan short axis, kemudian injeksinya half dose, sama, injeksinya di start pada saat scan dynamics pertama selesai, kemudian baru kita injeksikan. Setelah injeksinya selesai, kita lanjutkan dengan injeksi stress agent. Baik, entah nanti dapatnya adenosine atau dobutamin. Nah, setelah kalau misalnya adenosine, kita lihat, kita monitor heart rate-nya berapa, pada saat heart rate-nya sudah naik sekitar 20-30%, kita lanjutkan dengan injeksi yang berikutnya, dan scan perfusion stress. Sama caranya, scan perfusion stress dan scan perfusion rest itu sama. Scan pertama jalan dulu, kemudian setelah scan pertama selesai menginjak ke scan kedua, kita baru injeksikan kontrasnya. Nah, setelah itu baru sambil kita catat dan kita amat untuk di mana nanti tetap kita 10 menit setelah injeksi terakhir, kita lakukan lead gadolinium enhancement. Nanti kita akan mendapatkan gambaran pada saat kita melakukan hanya rest perfusion saja, maka teman-teman nanti akan mendapatkan gambaran seperti ini. Jadi, jantung akan diisi oleh kontras, kemudian dia kontras masuk ke ventricle kiri, ventricle kiri memompah kembali keluar, dan kontrasnya sudah terwash out. Jadi, ini adalah second cycle. Kalau yang first, kita mulai dari, saya ulang kembali, kita mulai dari yang first cycle, dia masuk ke kanan, kemudian dia akan relaksasi dan masuk ke kiri, kemudian jantung mulai berkontraksi, ini adalah first cycle, kemudian ini mulai second cycle. Second cycle, kita masih mendapatkan gambaran circle kedua. Ini di lokasi yang berbeda dengan yang kedua. Jadi, kalau yang kedua ini adalah apical, jadi kita sama, ini adalah di area kanan, ventricle ke kanan, kemudian masuk ke kiri, dan terpompah keluar, ini adalah second cycle. Jadi, circle kedua, jadi setelah yang kedua masuk lagi. Nah, lebih tipis ya. Kemudian, kalau gambaran stress perfusion, itu nanti teman-teman mendapatkan gambaran seperti ini. Nah, bisa teman-teman perhatikan di area apex, medial, dan basal, atau basis, kita akan mendapatkan gambaran dinding jantung yang lebih tipis daripada pada saat kita rest perfusion. Karena pada saat stress perfusion, itu jantung dikondisikan seolah-olah bekerja secara maksimal. Jadi, misalnya kayak orang habis aktivitas, atau orang habis olahraga, atau habis treadmill, itu kan heart rate-nya tinggi, itu pasti. Nah, itu seolah-olah seperti ini. Jantungnya ternyata, jantung manusia itu kalau dalam keadaan rest, tidur, sama dalam keadaan aktivitas, itu beda. Kondisi dari dindingnya berbeda. Boleh saya tunjukkan, saya ulang kembali, kalau rest perfusion, teman-teman nanti dapat gambarnya seperti ini. Perhatikan dinding ventricle kirinya. Nah, lebih tebal ya, lebih tebal. Kemudian, kalau distress, nah, dia akan lebih tipis dindingnya. Nah, pada pemeriksaan perfusion jantung ini digunakan untuk melihat perfusi dari miocard. Jadi, nanti kalau ada miocard yang ternyata mengalami infart, atau tidak bisa bekerja saat bekerja, pada saat perfusi, maka dia ada gambaran hipointensi, dan dia tidak bisa bergerak secara dinamis. Nah, dinamis sine atau gambaran sine perform, itu dilakukan pada saat setelah rest, kita menunggu 10 menit. Menunggu 10 menit sampai dengan nanti kita men-scan atau memvisualisasikan viability dari otot jantung. Nah, selama menunggu kita tidak boleh menyanyiakan waktu, kita menggunakan kesempatan itu untuk melakukan dynamic sine. Nah, dynamic sine tadi kita di awal sebelum stress perfusion dan rest perfusion, kita sudah melakukan dalam short axis, maka kita tinggal melakukan dynamic sine yang sisanya, yaitu four chamber dan long axis. Nah, pada four chamber, nanti teman-teman akan melakukan dan mendapatkan gambaran seperti ini. Jadi, ini adalah pergerakan jantung. Nah, sine itu dilakukan dalam sekuens itu ya, bisa true feed, bisa BTFE. Nah, ini, atau kalau di GIs Fiesta. Nah, ini adalah pergerakan dari otot jantung dalam gambaran atau dalam view four chamber. Karena dalam gambaran ini kita mendapatkan ruang jantung, dua ruang kiri dan dua ruang kanan secara lengkap, dan kita juga mendapatkan gambaran pergerakan dari katup, baik lipospeed maupun mitral. Nah, untuk long axis-nya, kita nanti akan mendapatkan gambaran seperti ini. Pergerakan dari bagaimana jantung itu relaksasi dan kemudian berkontraksi. Nah, ini pergerakan katupnya bisa diamati. Bagaimana dia menutup, kemudian membuka, dan pergerakannya seperti apa. Late gadolinium enhancement atau delay enhancement itu adalah sequence atau prosedur yang kita lakukan untuk mengukur atau melihat viability dari otot-otot jantung. Sequence ini dilakukan 10 menit setelah injeksi kedua. Jadi, kalau kita hanya rest saja tadi, setelah rest selesai baru kita injeksikan, di situ kita hitung. Atau kalau kita melakukan gabungan antara rest dan stress, maka setelah stress perfusion kita hitung. Nah, ini adalah 10 menit setelah injeksi kedua untuk mengevaluasi jaringan yang abnormal pada myocard. Sequence yang dipakai adalah sequence PSIR atau Steady State Free Precision itu dalam view short axis, baik basal, mid, maupun apical, kemudian long axis dan four chamber. Pada sequence short axis itu kita hanya tinggal menggeser saja. Begitu kita sudah melakukan apical, maka kita tidak usah, kita tinggal di-repeat kembali, kita tinggal menggeser saja ke atas, ke area mid, kemudian kita scan, kemudian kita tinggal menggeser kembali ke area basis atau basal, kita scan. Jadi, tidak perlu merubah-rubah angulasi, karena kalau merubah-rubah angulasi, nanti percuma yang tadi di awal-awal kita sudah lakukan, bagaimana mendapatkan gambaran aksis jantung secara teruk, yang bolak-balik diulang kembali, kemudian dipotong lagi, dipotong lagi. Nanti kita tinggal copy parameter saja, kemudian pada saat kita bikin apical, kemudian di-geser ke mid, kemudian di-geser ke basis, itu sudah tidak usah merubah apa-apa. Kemudian berikutnya kita juga melihat visualisasi dari late gadolinium enhancement ini dalam view long axis dan four chamber. pada koroneri arteri, untuk menggambarkan koroneri arteri itu kita menggunakan sekuen 3D fast SPGR atau spoiled gradient echo atau ultra fast gradient echo. Sekuen ini dilakukan dalam breath hold atau tak aba-aba, dan ini merupakan evaluasi arteri koroneri. tetapi di sini boleh disarankan baik dari beberapa buku dan jurnal yang sudah saya baca bahwa untuk menilai koroneri arteri, terutama pada kasus-kasus dini atau pada kasus-kasus yang untuk mendiagnosa, itu untuk kardiak itu tidak dianjurkan, tetapi tetap dianjurkannya lebih baik menggunakan CT angio-coroneri. Beberapa faktor penyulit dari penggambaran koroneri arteri menggunakan modalitas imaging MRI adalah karena dia 3D. Nah kita kesulitannya adalah time duration scan acquisition-nya atau time scan-nya panjang sehingga agak-agak menyulitkan, terutama pada pasien-pasien kardiak yang memang dia tidak memiliki kemampuan untuk tahan nafas lama, ini gambarannya tidak akan secantik ini ya. Jadi gambar ini saya dapat dari buku dan kalau secara lapangan sih agak sulit mendapatkan gambaran seperti ini. Dan kita juga tidak bisa menilai, kalau di istilahnya di CT angio-coroner nanti sama Mas Irfan boleh ditanyakan ya, apa itu dari diri bonding ya. Jadi dikurve, dikurve sehingga si pembuluh darah yang berputar itu bisa diluruskan, kemudian bisa dilihat bagaimana stenosis-nya berapa persen, dan berapa persen, nah itu memang jagonya adalah CT angio-coroneri. Jadi kardiak hanya bisa menggambarkan secara global dan general dan secara umum saja, tetapi tidak bisa in detail untuk menggambarkan masing-masing dari kalibernya, misalnya mid atau proximal atau distalnya ada stenosis atau tidak, stenosis-nya berapa persen, nah itu tetap kita menyarankan, golden standarnya tetap CT angio-coroneri. Kemudian key flow seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu dilakukan untuk mengukur kuantiti dari flow pada area yang hendak diteritih lebih lanjut, misalnya valve atau misalnya area trikuspidalis atau mitral. Nah ini gambarnya nanti berupa grafik dan angka atau berupa hitungan, dapat dilakukan baik dengan breath hold maupun dengan free breath. Nah ini merupakan sekuen adisional karena tidak semua alat punya ya, tidak semua membeli aplikasi ini, jadi ini adalah adisional. Nah basic dari sekuen key flow menggunakan face contrast sequence, nah di situ nanti teman-teman mendapatkan dua gambaran, yaitu gambaran magnitude dan gambaran face. Gambaran magnitude itu adalah gambaran yang ini, ini untuk melihat secara anatomical perform dan visualisasinya, sedangkan gambaran face adalah gambaran ini, ini adalah untuk menilai data. Jadi untuk mendapatkan data baik flow-nya berapa, angkanya berapa, nanti akan muncul, di sini ada tabel ya, ada tabelnya, di sini muncul tabelnya, kemudian grafiknya juga akan muncul. Nah tabel yang nanti dan angka yang nanti muncul ini akan dievaluasi atau dibaca di diagnosa, nanti oleh dokter akan dibandingkan dengan tabel normalnya. Treatment after scan, apabila pasien tanpa stress agent, itu pasien bisa langsung pulang, hanya dilihat saja apakah ada adverse reaction dari kontras, nah nanti dokter Tiara yang akan lebih banyak menyampaikan ya, misalnya memang beliau nanti akan, ini boleh ditanyakan, bagaimana cara kita mengamati adverse reaction terhadap kontras, kemudian untuk pasien yang menggunakan cardiac stress agent, itu kita boleh meminta dokter jantung untuk memberikan instruksinya, apakah pasien harus istirahat dulu sampai heart rate-nya kembali turun, normal, relaksasi, kemudian baru diizinkan pulang atau bagaimana. Baik, teman-teman, saya bisa mencari kesimpulan dari beberapa diskusi yang tadi saya sampaikan, bahwa basic cardiac perform, itu meliputi morfologi sine perfusion, key flow, viability, dan coronary arteries, itu dapat dilakukan meskipun tanpa software khusus ya, tadi yang saya berikan itu tidak menggunakan software khusus, karena software khusus itu sebabnya adisional, baik log looker maupun cardiac card, maupun mapping T1-nya bisa kita gantikan dengan menggunakan PSIR. Jadi saya tadi sampaikan menggunakan PSIR atau SSFP. Kemudian waktu yang diperlukan dengan kondisi pasien yang kooperatif, bisa diajak ngomong, bisa diarahkan, itu adalah sekitar 45 menit, itu untuk prosedur rest perfusion. Jadi untuk rest perfusion saja. Kalau dengan stress perfusion, teman-teman harus mengalokasikan waktu lebih lama, karena harus ada injeksi stress agent, kemudian harus ada scan perfusion yang untuk stress perfusionnya, dan juga harus dipertimbangkan perawatan post-tindakannya seperti apa, nah itu ruangannya juga harus disiapkan. Nah edukasi sangat penting untuk keberhasilan pemeriksaan, jadi bagaimana komunikasi kita dengan pasien, bagaimana pasien itu nanti bisa bekerjasama untuk menjalankan instruksi tarik nafas, tahan nafasnya, bagaimana tingkat kesabarannya pasien di dalam gentry untuk melakukan instruksi, itu sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan suatu pemeriksaan, terutama pemeriksaan kardiak MRI. Nah, untuk kardiak MRI memang spesifik untuk menggambarkan kondisi soft tissue pada otot jantung dan ruang-ruang jantung ya, tetapi tidak disarankan untuk menggambarkan atau untuk mendiagnosa kelainan abnormalitas pada koroneri arteri, karena memang tidak bisa sedetail kalau kita melakukannya dengan menggunakan modalitas CT scan. Terima kasih atas waktunya, demikian presentasi saya, saya kembalikan kepada Mas Muhaimin. Monggo Mas, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas Muhaimin? Bisa? Oh, has. Muhaimin namanya. Terima kasih. Buat saran materinya, cukup misif ini, Bu Asik, kalau kita mengikuti dan sangat lengkap bagaimana proses, ini Bapak-Ibu sekalian bagaimana proses kita, ketika kita mau melakukan, upload dan melakukan scanning pada kardiak MRI. memang kardiak MRI ini merupakan pemeriksaan MRI yang sangat spesifik dan juga komprehensif ya, Bu Asik. Ini kalau yang tidak memiliki pengalaman cukup banyak itu pasti agak kesulitan. Nah, ini Bu Asik ini karena memang sudah expert ya di MRI khususnya di kardiak, jadi bisa memanfaatkan materi dengan singkat, jelas, padat, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, mungkin saya ribu silas, Bu Asik, jadi memang untuk pemeriksaan kardiak MRI, MRI ini memang perlu yang namanya persiapan ya, Bapak-Ibu, persiapan yang harus benar-benar diperhatikan, meliputi persiapan pasien dan juga persiapan alatnya. Yang mana tadi persiapan pasien juga tentunya ketika kita mau melakukan pemeriksaan kardiak, harus di-check dulu kondisi pasien, terus juga GFR-nya, terus juga pemasangan IV line, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ketika untuk persiapan alat, ini yang juga penting diperhatikan karena MRI kardiak ini yang seperti dikatakan Bu Asik tadi, ini sangat spesifik. Jadi ada hal-hal yang perlu dipersiapkan seperti pemasangan ECG, terus juga apa namanya, dan juga foilnya. Foilnya ini kan khusus ya, Bu Asik ya, yang digunakan. Nah, ini juga yang perlu benar-benar dipersiapkan oleh radiografer nantinya. Tentunya di sini juga yang menjadi pertanyaan saya, Bu Asik ini, injektor ini Bu Asik. Nah, injektor ini seberapa apa namanya, seberapa besar apa namanya, fungsinya ketika kita mau melakukan pengeri-pengeri. Misalkan untuk rumah sakit yang tidak memiliki injektor, ini bagaimana Bu Asik? Kira-kira. Ya, baik Mas. Jadi ini pertanyaan yang banyak sekali saya temui ya, pada saat kita mendapatkan pemeriksaan, mendapat permintaan nih, pemeriksaan kardiak, tetapi kita nggak punya injektor, terus kemudian, aduh, nggak punya injektor. Meskipun sebenarnya kita mampu dan kita biasa melakukan, kemudian injektornya rusak, terus nggak punya injektor, kita tolak aja. Sebenarnya nggak seperti itu juga. Saya menyarankan teman-teman tetap fight ya, tetap berusaha selama kita memiliki SDM yang cukup mampu untuk kita latih menjadi pengganti injektor, misalnya. Kalau di rumah sakit saya, perawat radiologinya itu sudah keren ya, sudah bisa menggantikan injektor. Saya tinggal bilang nih, Mbak, ini dynamic, jadi bolus. Kontras ini nanti, ini kan kontrasnya ada 15 cc nih, separoh, dalam satu detik, seret gitu, separoh, harus habis. Langsung kan dia pakai konektornya Y, langsung nanti triway-nya sebelahnya langsung pakai NACL didorong. memang sih kalau untuk melihat perfusion saja itu sudah cukup baik, tetapi memang untuk melihat key flow itu agak kurang akurat ya. Kalau mengenai key flow itu saya memang anjurkan harus memakai injektor, karena key flow itu sangat tergantung dari perform dari grafiknya, nanti sangat tergantung dari bagaimana kontras itu terdeteksi dan terbaca oleh si volume yang kita taruh di situ, itu si sampel yang kita taruh di situ. Jadi, kalau hanya untuk melihat perfusion, baik rest maupun stress, itu tanpa injektor kita masih bisa melakukan, meskipun kita harus memberikan pelatihan ke perawatnya. Atau kalau perlu perawatnya pasang IV line, nanti kita sendiri yang nyuntik di dalamnya ada satu orang yang aba-aba di ruangan konsul. Jadi yang di ruangan konsul tarik napas, tarik napas itu di ruangan konsul biasanya saya yang nyuntik di dalam, karena saya harus memastikan kecepatan injektornya itu, kecepatan injeksinya itu harus minimal sekitar 3 sampai 5 tadi yang saya sampaikan. Nah, itu tetap harus melatih, melatih insting kita dan melatih skill kita dalam menyuntik itu harus pas. Jadi, kalau untuk melakukan dynamic, untuk dynamic perfusion itu masih bisa, tetapi kalau untuk melihat grafiknya, biasanya grafiknya gambarnya tidak mulus seperti tadi, kalau tidak menggunakan injektor. Itu masih. Mas Mohamin, masih itu tidak kedengeran? Mohon maaf, Bapak-Ibu, ada kesalahan teknis. Terima kasih, Bu Asih. Jadi, itu tadi ya, Bapak-Ibu, rekan sejawat sekalian, bahwasannya walaupun tidak punya injektor, itu masih bisa ya sebenarnya Bu Asih ya. Masih bisa dengan catatan. Dengan catatan ini, Bapak-Ibu, yang tadi perlu dicatat apa saja syarat-syarat ketika kita mau melakukan pemeriksaan MRI kardiak tanpa menggunakan injektor. Dan tentunya memang yang apa namanya, untuk menghasilkan gambaran yang optimal, tentunya kita standarnya harus pakai injektor, Bapak-Ibu. Kalau rumah sakitnya belum memiliki, mungkin bisa diajukan. Baik, Bu Asih, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang saya catat dan saya rangkum. Ini Bu Asih, selain tadi, dari segi persiapan pasien dan juga persiapan alat, ini ada pertanyaan mendasar ini. Walaupun sebenarnya tadi sudah disampaikan di materinya Bu Asih, sebenarnya perbedaannya CT kardiak dengan MRI kardiak itu gimana ya? Yang membedakan kapan kita melakukan CT scan kardiak, kapan pasien itu diarahkannya ke MRI. Gimana Bu Asih? Baik, terima kasih Mas Muhaymin. Jadi memang kalau di modalitas imaging kita memang ada spesifikasi. Kalau untuk MRI kardiak itu kalau misalnya teman-teman dimintain pendapat oleh rekan kita sejawat radiologis gitu, mbak ini ada permintaan ini mau melihat myokarditis atau endokarditis maka saya sudah dengan pasti akan menyarankan OMRI. Karena apa? Itu soft tissue. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan soft tissue misalnya pasien post MCI untuk melihat bagaimana area mana yang mengalami kematian jadingan atau infarction myokard yang sebelah mana itu menggunakan MRI. Tetapi kalau melihat stenosis misalnya dari MRI kardiak pasien post MCI kemudian dirawat kemudian kita melakukan MRI kardiak kemudian dari MRI kardiak nanti kita dari short axisnya nanti kita membuat satu segmentasi jadi di short axis itu kalau kita buat lubang buletan kayak tadi hasilnya tadi maka kita bisa membuat segmentasi disitu ada 17 segmen nah 17 segmen itu diperdarahi oleh cabang arteri koronari yang berbeda jadi kalau dari anterior medial itu diperdarahi oleh LAD kemudian dari lateral diperdarahi oleh LCE kemudian dari posterior diperdarahi oleh RCE nah itu nanti dari area mana yang mengalami hitam kalau kita melihat sudah hitam aja atau hipointense nanti kita bisa melihat bahwa oh sepertinya ini LAD bagian distal yang mengalami stenosis maka hal itulah yang nanti akan kita confirm atau kita lihat dengan menggunakan CT angiokardiak apakah benar di LAD bagian distal atau di LAD bagian medial itu ada plaque ada stenosis nah kalau stenosis berapa persen atau biasanya kalau dokter jantung begitu melihat agak agak luas area yang mengalami infarction itu beliau akan langsung menyarankan untuk katedrisasi jantung supaya nanti bisa direconfirm dengan gambaran yang kita peroleh nah kalau mengenai tadi pertanyaan pada saat mana kita melakukan pemilihan kalau seseorang cuma medical check up diketahui misalnya dia graded exercise testnya atau hasil treadmillnya ada iskemia positif nah itu kita sarankan si Siti Angio koroneri lebih oke karena biasanya kan kalau begitu dia ada isemia positif berarti ada satu kinerja dari jantung yang memang turun atau memang mengalami indikasi adanya tidak bekerjanya salah satu part dari otot jantung kita utamakan dulu untuk melihat apakah ada arteri koroneri yang mengalami gangguan fasase atau gangguan alirannya jadi di area manakah dari koroneri arteri branchesnya yang mengalami hambatan misalnya dari kanankah bagian dari RCA-nya dan cabang-cabangnya sampai PDA dan PLB atau akut marginal atau dari diagonal dan LAD-nya atau dari LCX dan optus marginalnya distal proximal atau medial nah dari situ nanti baru kalau cuman untuk mendiagnosa medical check-up aja sih tetap koroneri kemudian Siti Angio tetapi pada saat pasien sudah pernah serangan sudah pernah tahu-tahu masuk angin duduk kemudian dia sudah ada angina kemudian dia memang sudah pasien kronik 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 nah itu baru kita bisa atau tadi myokarditis endokarditis nah itu memang MRI lebih spesifik untuk menggambarkan itu ya ini juga menjawab pertanyaan Pak Anton ini ya sepertinya Pak Anton apa kabar Pak Anton Jawa Timur apa kabar Pak Anton Suryadi ini yang tanya indikasinya jadi itu tadi ya Bapak Ibu jadi kalau CT scan itu lebih ke arah koronernya begitu ya Bu betul lebih ke arah arterinya ke arah koroneri arterinya kalau untuk evaluasi myokardiumnya itu lebih bagusnya adalah MRI begitu ya Bu Asih betul dan perbandingannya juga beda mas kalau koroneri arteri CT angio itu pasiennya kan harus pakai beta blocker supaya heart rate-nya lambat-lambat aja terus gak boleh aritmi gitu ya tapi kalau di kardiak itu tidak dipertimbangkan lagi jadi kardiak itu apa adanya pasien mau aritmi pasien heart rate-nya di atas 80-90 gak masalah kita bikin saja malah nanti ada dikasih stress agent heart rate-nya justru kita bikin cepat supaya nanti kinerja maksimalnya kita ketahui jadi kalau MRI kita tidak perlu menurunkan heart rate ya Bu Asih ya betul menaikkan berbeda dengan CT scan kalau CT scan kita harus nunggu dulu heart rate-nya agar stabil dulu seperti itu kalau MRI justru nantang itu dibuat cepat gitu ya baik mungkin masih ada satu menit Bu Asih ini masih ada banyak sebenarnya pertanyaannya Bu Asih atau nanti gini aja mas dari panitia saya minta tolong aja di collect kemudian nanti melalui panitia boleh di WA nanti saya jawab ya siap terima kasih mungkin ini satu lagi Bu Asih ya kita terkait dengan technically-nya ini Bu Asih tadi kan di materi yang disampaikan Bu Asih itu ada yang pertama ada pencatatan waktu injeksi nah itu fungsinya buat apa ya Bu Asih terus penggunaan sequence-nya Bu Asih ini kan ada pertanyaan ini dari Pak Jamil itu pertanyaan kalau di kardiak ini kita lebih banyak pakai tekniknya single shoot single shoot nah apakah dengan teknik single shoot ini itu bisa menghasilkan gambaran yang optimal karena kan kita tahu kalau teknik single shoot itu pasti kualitas kualitas gambarnya tidak bagus gitu ya dan ada artefak-artefak yang muncul pastinya nah itu bagaimana Bu Asih ya kalau pencatatan waktu memang karena kita kita plat gadolinium enhancement atau delay enhancement untuk menilai viability dari otot jantung terutama di ventricle kiri itu memang dilakukan 10 menit setelah injeksi jadi kalau misalnya kita pakai rest perfusion saja itu setelah scan dynamic rest perfusion itu selesai baru kita injeksikan yang sisa karena tadi rest perfusion cuma separoh kita injeksikan kemudian rest selesai baru kita scan yang kita injeksi yang kedua kita catat waktunya 10 menit setelah itu kalau kita menggunakan rest dan stress perfusion stress perfusion dulu kita lakukan injeksi setengah kemudian selesai dari itu kita berikan stress agent heart rate nya naik baru kita lakukan stress perfusion dengan setengah dari injeksi setengah dari kontras yang tersisa nah itu sambil kita hitung jadi injeksi yang kedua itu 10 menit setelah itu baru kita lakukan lead gadolinium enhancement supaya mendapatkan gambaran yang jelas pada area ventricle kanan sorry ventricle kiri terutama pada area apical dan mid serta basal nah tujuannya untuk melakukan kenapa sih 10 menit karena jaringan miocard yang sehat itu dia akan menyerap kontras kemudian dia akan merilis kontras membasuh dan memboss out tetapi pada jaringan yang mengalami infarction itu dia dikasih kontras itu dia ini agak kalis gitu agak tidak bereaksi tetapi pada saat lead enhancement pada saat terlambat pada saat jaringan yang sehat sudah selesai washing out dia baru menyerap kemudian sekalinya kontras ini terserap oleh jaringan yang mengalami kerusakan dia juga tidak dengan sebut gitu mudahnya merilis jadi dia akan entrap di situ dia akan tertahan tertangkap dan tidak akan terbilas keluar sehingga gambaran nanti akhir yang kita peroleh itu akan terbalik pada saat stress perfusion itu jaringan yang mengalami infarction atau myokat yang mengalami infarction akan hipointense pada saat perfusion maka pada saat lead gadolinium enhancement atau 10 menit setelah injeksi kedua itu akan hyperintense jadi dia akan ada entrap kontras media di situ nah itulah yang nanti kita pakai sebagai acuan dokter dipakai sebagai acuan untuk menilai area mana yang mengalami myokat infarction nah itu waktunya 10 menit setelah penyuntikan kontras nah kalau mengenai sekuen memang sekuen yang banyak kita pakai adalah single shot karena single shot ini sebenarnya untuk menghindari adanya kegabalan akibat lepasnya nafas pasien jadi kadang-kadang pasien itu kan wes kita suruh meneng-meneng nafas ojo nafas itu tetap saja lepas-lepas juga jadi bagusnya kalau kayak true fish kemudian kayak btfe kemudian kayak fiesta itu adalah dia single shot jadi tarik nafas tahan tet keluar gambar satu tet keluar gambar dua tet nah satu kali tet satu kali keluar gambar pada generasi yang sudah baru itu single shot satu kali pengambilan tet itu keluar gambarnya tidak satu tapi bisa tiga jadi kalau memang mau menghindari menghindari sekuen itu karena memang artefaknya luar biasa artefaknya memang ada disitu nanti bisa dielektrik artefaknya juga akan muncul break boundary-nya juga pasti muncul tetapi memang itu sekuen yang paling apa ya paling kondusif untuk kondisi jantung yang memang pergerakannya seperti itu nah kalau kita mau menggantikan boleh kita nanti bisa menggantikan menggunakan sekuen-sekuen yang ultra fast gradient echo jadi kita bisa pilih sekuen yang dia menggunakan gradient echo tetapi dia pakai yang teknik yang ultra fast untuk akselerasinya jadi di luar dari Fiesta kemudian apa BTFE kemudian satu lagi apa tadi BTFE Fiesta True Fish kalau untuk Simon True Fish itu kita bisa menggunakan sekuen ultra fast gradient echo kalau untuk Sineship itu disarankan tetap karena memang nanti dia akan memberikan visualisasi bright blood atau darahnya putih jadi seolah-olah darah itu bergerakannya kayak kontras gitu biar visualisasinya akan kontrasnya akan berbeda dengan otot yang kelihatan hipointens kemudian darahnya yang baik baik terima kasih Bu Asih atas penjelasannya yang sangat komprehensif ini jadi memang untuk MRI kardiak ini karena spesifik ya Bapak Ibu sekalian jadi mulai dari persiapan terus sama tekniknya dan post scanningnya itu juga harus benar-benar diperhatikan dan harus dipahami begitu nah mohon maaf ini Bapak Ibu karena kita terbatas oleh waktu jadi mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab kami dari Panitia akan kirimkan ke Bu Asih mungkin nanti kami akan sharingkan untuk apa namanya diskusi yang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab jadi karena kita terbatas oleh waktu Bu Asih terima kasih sekali atas pemaparan materinya dan diskusi yang luar biasa ini semoga menjadi insight buat kita semua update materi MRI karena MRI kardiak ini jarang sekali Bu Asih kami di Surabaya ini tidak semua rumah sakit itu bisa mengerjakan Bu Asih nah ini tentunya teman-teman radiographer di Jawa Timur ini ketika tadi sudah mendapatkan materi dari Bu Asih nanti mungkin bisa mulai bisa mulai mudah-mudahan bermanfaat dulu lah kita gimana melakukan pemeriksaan MRI kardiak baik Bapak Ibu karena waktunya sudah habis kita berikan applause yang meriah kepada Bu Tri Asih atas pemataran materi yang pertama ini mungkin itu dari saya selaku moderator saya ucapkan terima kasih Bu Asih terima kasih Mas Mohamin terima kasih Pak Indah Jatim selamat mencoba dan semoga bermanfaat terima kasih Bu Asih saya tunggu kolek pertanyaannya nanti saya jawab terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera buat semuanya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Asih mungkin untuk sesi pertama ini kita akhiri sekian mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan saya selaku moderator saya akhiri sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh waktu dan layar saya kembalikan ke MC terima kasih Terima kasih. 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 The macrocyclic GBCA-Gatovisst has a special molecular structure with three hydroxyl groups. Those three hydroxyl groups retain water molecules through hydrogen bonding to build a large hydration sphere around the gadolinium, which is also called the second sphere. Now, not only do the water molecules in the inner sphere relax, the water molecules in the second sphere are close enough to the gadolinium ion to relax as well. The ability of gadolist to support both inner sphere and second sphere interaction with water molecules results in high relaxivity, leading to an enhanced signal intensity on the MR image. With its special molecular structure, gadolist shortens T1 relaxation time more efficiently than other macrocyclic contrast agents, which could enhance image quality and improve diagnostic confidence. Silakan Mbak Lala, tes modulasi Mbak Lala, cek. Masih hilang Mbak Lala, suaranya masih hilang, coba lockout dulu saja Mbak Lala. Oke, terima kasih. Today, radiologists extract images and data from many different systems to make a complex diagnosis. At GE Healthcare, we believe in the power of one. Centricity Universal Viewer offers a unified, web-based system to optimize radiology workflow. It supports finding, reviewing, and analyzing images from multiple modalities, which removes barriers to efficiency and assists radiologists to achieve higher quality patient care. Centricity Universal Viewer offers one solution for the whole care team. It's powerful enough to aid in complex diagnoses and also flexible enough to retrieve patient data on the fly. And because it's web-based, it can be used across an entire enterprise, which lowers total cost of ownership by providing a single application for diagnostic imaging and viewing, and enables seamless scaling across your care teams to prepare for the challenges of tomorrow. The outcome? Centricity Universal Viewer provides a single resource that helps streamline costs, increase diagnostic confidence, and enhance the quality of patient care. Now that's the power of one. ... ... So, ... ... ... ... ... ... Terima kasih. Mbak Lala, masih error ya? Baik, Bapak-Ibu sekalian langsung saja ini saya ambil alih untuk materi berikutnya adalah dari Mulia Husada, materinya adalah update teknologi untuk Radiology Imaging kepada KPT Mulia Husada Jaya. Kami persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Mbak Lala, masih error ya? Mbak Lala, masih error ya? Mbak Aryo. Mbak Aryo. Mbak Aryo. Mbak Aryo, mungkin share sound-nya belum. Belum dicentang. Mbak Aryo, mungkin share sound. Mbak Aryo, mungkin share sound. Mbak Aryo sel pictured yeah? Mbak Aryo selуля. Mbak Aryo sel dag again? selamat menikmati 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 yang ketiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apakah selamat menikmati 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 kesalahan yang seharusnya tidak perlu dalam contoh yang tadi itu adalah sebetulnya kalau kita sudah bisa melakukan integrasi dengan si MRS atau dengan HIS di tempat Bapak-Ibu sekalian itu akan menjadi hilang nah tantangannya adalah sebetulnya integrasi ini bukan satu arah, karena integrasi itu sebagaimana juga namanya orang sering bilang bridging bridging itu kan sebagaimana kita membuat jembatan itu adalah proses dua arah yang dilakukan secara simultan, baik oleh vendor PECS maupun oleh vendor SIMRS-nya secara bersama-sama baru nanti kita bertemu di tengah nah integrasi ini memang ada dua standar yang dilakukan bisa dia menggunakan format Health 7, bisa juga dia menggunakan format yang non-Health 7 kalau pertanyaannya apakah mutlak harus pakai Health 7 ya tentu bukan masalah mutlak atau tidak, tetapi secara internasional sebetulnya seharusnya proses integrasi itu menggunakan format Health 7, walaupun faktanya hari ini di Indonesia masih sangat banyak SIMRS yang belum berformat Health 7 sehingga kita pun masih juga sering menggunakan integrasi dengan menggunakan metode non-Health 7 tetapi sebetulnya kalau kita mau berpikir jauh ke depan kenapa rumah sakit harus dalam tanda kutip bersusah payah gitu ya misalnya SIMRS-nya belum Health 7 tapi saya kepingin Health 7 ya sudah tunggu dulu sampai SIMRS-nya Health 7 misalnya baru kita integrasi karena sebetulnya nanti pada saat proses pengembangan ke depannya ini baru akan sangat terasa nih jadi kalau misalnya sekarang oh saya kepingin cepat lah ini belum Health 7 maka saya pakai saja yang non-Health 7 ya monggo silakan saja dan itu memang dimungkinkan dan pasti akan lebih cepat gitu ya tetapi menariknya pada saat nanti proses pengembangan ke depan kita tentu akan banyak menemui hambatan dan tantangan pada saatnya ada digital solution lain yang tertanam di rumah sakit setelah PACS gitu ya maka sekali lagi format Health 7 adalah format standar internasional dan tentu akan membuat prosesnya menjadi seamless jika nanti kita punya digital solution lain setelah PACS gitu ya dan kemudian arah pengembangan ini juga yang penting untuk kita sama-sama gali sebanyak mungkin dari para vendor PACSnya sebetulnya setelah PACS ini mau ngapain lagi nih baik yang sifatnya untuk radiologi ataupun yang sifatnya di level rumah sakit saya yakin teman-teman vendor PACS dimanapun atau apapun brandnya mereka sebetulnya pasti punya roadmap nih yang bisa ditawarkan kepada bapak ibu sekalian di tempat masing-masing nah maka penting untuk menggali sebanyak mungkin informasi tersebut sebetulnya setelah saya punya PACS nanti saya bisa ngapain lagi gitu ya setidaknya kalau di GE ada tiga pilar yang dimiliki oleh GE pilar pertama adalah untuk data management yang di sebelah kiri ini gimana GE punya kapabilitas untuk bisa mengagregasikan data yang sifatnya DICOM maupun non-DICOM dan DICOM-nya pun ada dua sebetulnya jadi kalau hari-hari ini kita sering bicara PACS sebetulnya kita bicarakan yang seringkali adalah PACS radiologi sebetulnya secara global PACS itu ada dua ada radiologi PACS ada kardiologi PACS gitu ya nah pertanyaannya kenapa kalau kita seringkali hanya dengar PACS ya asusnya radiologi ya memang karena memang kardiologi PACS belum familiar di Indonesia gitu ya tetapi saya yakin ini adalah suatu keniscaan ke depan bahwa pasti lambat laun kardiologi PACS juga akan masuk ke Indonesia dan yang ditanya siapa pertama kali pasti radiografer gitu ya kenapa? karena memang PACS-nya sudah ada nih di radiologi tapi ketika nanti kardiologi ingin punya PACS itu akan apa dan bagaimana gitu ya misalnya kalau tadi menarik kita bicara spesifik tentang MR kardiak misalnya itu kan tentu sangat erat kaitannya nanti dengan kardiak center kalau rumah sakit punya kardiak center nah di kardiak center itu sebetulnya seharusnya dia juga punya kardiologi PACS yang saat ini memang masih sangat sedikit pemanfaatannya di Indonesia jadi data DICOM itu juga berbeda antara yang di radiologi maupun yang di kardiologi kemudian setelah DICOM apalagi yang tadi saya sampaikan ada yang sifatnya data-data non-DICOM yang bisa di capture oleh federal nature archiving baik dia di didoskopi di laboratorium dan lain sebagainya nah kemudian pertanyaan berikutnya kalau saya sudah punya data secara digital data yang sedikitkan banyak itu mau diapain apakah sekedar kita gaya-gayaan rumah sakitnya sudah punya PACS sudah punya digital sudah tidak lagi film misalnya kan tentu tidak artinya bagaimana kita harus berpikir kontributif terhadap tempat kerja kita masing-masing ya tentu data digital yang sudah kita miliki bisa dimanfaatkan jadi kalau sekarang sering kita dengar misalnya big data sekarang yang kemarin sedang heboh gitu ya sebetulnya di dunia kesehatan juga ada yang dikenal dengan big data juga ada yang disebut dengan data analytics untuk di dunia kesehatan jadi kalau kita sudah punya big data untuk DICOM maupun non-DICOM itu seharusnya bisa dimanfaatkan nah minimal di pilar yang kedua untuk di outcome GE punya beberapa solution yang bisa digunakan untuk bisa mengolah data-data yang sudah di capture tersebut yang paling sering jadi bahasan adalah AI nih hari-hari ini nah AI ini akan sangat terat kaitannya dengan big data kenapa? AI ini bukan soal pintar atau tidak pintar si developer IT meng-create AI bukan karena saya yakin walaupun GE juga menjual AI produknya tapi saya yakin juga teman-teman IT rumah masing-masing sebetulnya sangat mungkin untuk bisa men-create AI-nya masing-masing sesuai dengan kondisi setempat sesuai dengan karifan lokalnya masing-masing karena tentu AI ini bukan soal bagai satu tidak tapi AI ini lebih cocok disampaikan sesuai gak dengan tempat kerja kita masing-masing jadi sekali lagi saya ingin sampaikan teman-teman IT di rumah sakit sekalipun pasti mereka juga punya kapabilitas untuk men-create AI masalahnya adalah ketika mereka men-create AI dengan algoritma yang sudah ditentukan ini mau ditesting dimana itu kan sering jadi pertanyaan karena AI ini ketika dia sudah diciptakan dia perlu ditesting dia perlu di learning nah maka GE menyediakan yang disebut dengan AI workbench AI workbench ini adalah semacam meja kerja yang bisa memvalidasi AI yang dibuat oleh rumah sakit gitu ya kemudian oh ada sedikit gangguan oke gak apa-apa kemudian GE juga punya AI orchestration AI orchestration ini adalah AI yang bisa digunakan dengan lintas vendor gitu ya jadi kalau misalnya pakai PAX-nya GE kemudian ada AI dari GE ada juga AI dari vendor lain maka si AI orchestration dari GE ini dia bisa dikolaborasikan dengan AI dari vendor-vendor yang lain dan yang terakhir adalah tentang business intelligence jadi kalau kita sudah punya big data itu kan pasti tujuannya adalah data ini akan dimanfaatkan untuk apa kepentingannya misalnya kalau kepentingan marketing harusnya kita bisa memilah tuh ternyata kalau pasien dari katakanlah Surabaya Timur itu banyakan pasien jantung tapi dari Surabaya Tengah misalnya oh ternyata beda lagi kasusnya atau dari belahan Jawa Timur yang lain ternyata beda lagi nah kalau kita sudah mampu mengolah data digital tersebut kan tentu menjadi lebih tepat sasaran secara marketing ini juga sebetulnya kan berangkat dari proses digitalisasi yang ada di radiologi nah untuk untuk data analitiknya sendiri GE punya beberapa solusi baik yang sifatnya untuk clinical application maupun yang sifatnya untuk workflow dan juga untuk decision tools misalnya misalnya untuk decision tools ini ada radiologi operation module semacam dashboard management tetapi yang digunakan oleh high level management untuk mengambil keputusan di tingkat rumah sakit dan terakhir adalah data consumption kalau datanya sudah bentuknya digital maka data ini mau di konsumsi oleh siapa dan bagaimana itu kan sering jadi bahasan yang menarik gitu ya jadi sebetulnya tadi saya sampaikan GE punya visualization atau advanced visualization untuk radiologi dan juga ada advanced visualization untuk kardiologi kemudian kita juga seharusnya punya kemampuan untuk bisa saling bertukar kasus nih karena kan faktanya sekarang di Indonesia ini kita bukan kekurangan dokter yang pintar-pintar tetapi kan sebarannya yang masih sangat kurang contoh yang paling gampang misalnya di radiologi bagaimana nih kabarnya dengan radiologi onkologi itu kan masih sangat kurang merata penyebarannya nah maka dengan fitur case exchange kita seharusnya bisa bertukar kasus dengan klinisi lain atau misalnya seringkali juga sekarang kita mendengar outsource radiologi jadi rumah sakit kepingin menghandle bacaan radiologi dari klinik sekitarnya yang gak punya radiolog itu juga dimungkinkan sebetulnya ketika kita sudah punya basicnya yaitu PEC tadi tetapi kita perlu tambahkan dengan modul lain supaya nanti kita bisa menjual jasa untuk pembacaan radiologi atau bahkan misalnya untuk patient experience jadi kalau misalnya saya diperiksa CT scan di tempat babi-ibu sekalian ketika sudah selesai saya tinggal pulang saja saya tidak perlu menunggu 2-3 jam untuk ngambil hasilnya tetapi sebagai pasien saya tinggal pulang kemudian nanti setelah selesai dibaca oleh radiolognya di tempat babi-ibu sekalian saya bisa mendownload gambarnya secara mandiri jadi saya tidak perlu lagi datang yang kedua kali ke rumah sakit hanya untuk mengambil hasil bahkan baik hasil bacaan maupun gambarnya bisa saya download secara mandiri karena kan sekarang kalau kita sudah punya PEC menggunakan CD katakanlah ini jadi masalah lagi hari-hari ini kenapa? karena tidak semua laptop sekarang punya CD room tidak semua PC sekarang punya CD room sehingga juga kalau saya dikasih CD saya tidak bisa buka di rumah masing-masing nah yang terakhir kemampuan GE sebetulnya adalah yang disebut dengan clinical data integration platform jadi kalau kita sudah punya PECS kedepannya rumah sakit biasanya bertanya nanti proses digitalisasinya akan bergerak ke arah mana itu akan sangat tergantung dari visi rumah sakit ke depan misalnya gini ada rumah sakit yang sekarang sedang berpikir oh saya maunya ketika pasien saya datang ke rumah sakit saya bisa meng-catcher segala macam datanya data mulai dari misalnya ini pasien tekanan darahnya berapa ini pasien suhunya berapa jadi saya tidak perlu bolak-balik untuk mengecek kondisi pasiennya nah maka dengan XGS tadi yang di depan sebagai viewernya seharusnya dia juga punya kemampuan untuk bisa menampilkan data-data itu semua nah di GE kami menyebutnya dengan clinical data integration platform jadi ada wearable things ada perangkat yang digunakan kayak semacam gelang mudahnya gelang digunakan oleh pasien kemudian dia bisa meng-capture data-data vital sign dari si pasien tersebut sehingga nanti kita bisa tahu oh ini pasien perlu didahulukan kenapa karena misalnya katakanlah heart rate-nya turun sehingga kita perlu dahulukan atau bahkan oh ini tidak layak untuk diperiksa karena mungkin fatal sign-nya buruk nah itu bisa kita capture datanya secara real time dan karena GE juga punya AI workbench yang tadi ada di sini maka ketika rumah sakit membuat AI-nya sendiri GE akan memvalidasinya bahwa memang AI yang di-create oleh Bapak-Ibu sekalian di tempatnya masing-masing itu layak digunakan sebagai AI jadi nanti pada saatnya justru rumah sakit bisa jualan oh saya punya AI sendiri yang diciptakan rumah sakit dengan validasi dari data lake atau big data yang dimiliki oleh GE dan disertified oleh GE sebagai AI maka GE akan bisa mengkoneksikan ke marketplace jadi nanti rumah sakit gantian bukan hanya beli AI dari GE tapi juga mungkin suatu saat GE bisa beli dari rumah sakit menurut Bapak-Ibu sekalian karena memang ADA yang sesuai dengan kebutuhan di tempat lain nah ini kan semuanya sebetulnya ceritanya adalah berangkat dari PEC sederhananya tetapi pada saatnya proses pengembangan ke depan kita perlu pahami secara helikopter view-nya kira-kira gitu ya jadi pada saat nanti manajemen menanyakan kepada kita sekalian bagi helikopter sudah paham akan dibawa kemana mohon maaf Pak Badawi waktunya sudah mau habis ya ini sudah slide terakhir yang saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak-Ibu sekalian sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan terima kasih halo mohon maaf tidak membuka diskusi ya teman-teman yang akan bertanya bisa ketik di kolom chat mohon Pak Badawi berkenan untuk merespon oke terima kasih sehat selalu Pak oke untuk selanjutnya materi ilmiah kedua pelayanan kedokteran nuklir terkini yang akan disampaikan oleh dokter Stefanus Masora SPKN yang akan dilanjutkan dengan diskusi kepada teman-teman seperti biasa ya bisa ketik di kolom chat untuk pertanyaannya oke saya serahkan kembali kepada Mas Muhaymin untuk memandu materi ilmiah kedua sebagai moderator waktu dengan layar kami persilahkan Mas Muhaymin Sambil penduker siapan dokter Stefanus apakah sudah bergabung bersama kami oke baik terima kasih Mbak Lala kita lanjut sesi ilmiah lagi ya ini Bapak Ibu semoga masih semangat masih semangat yuk untuk seluruh peserta ya kameranya di on cam ya agar kita bisa saling tetap maya ini walaupun kita di bulan puasa dan saya yakin dari Bapak Ibu sekalian banyak yang berpuasa ya hari ini dan semoga apa yang kita lakukan hari ini ini bisa menjadi amal ibadah kita juga baik kita langsung lanjut ke materi yang kedua materi ini akan dibawakan oleh dokter Stefanus Masora dokter Steph apakah sudah bergabung selamat siang Mas Muhamim selamat siang dokter selesai kedengaran Kak selesai kedengaran bagus oke oke dok bagus dokter ya dokter Stefanus ini merupakan beliau merupakan dokter spesialis kedokteran nuklir ya di rumah sakit dokter Sutomo Surabaya beliau jenjang pengalaman pendidikannya itu pendidikan dokter di Universitas Zaslanudin tahun 2005 terus spesialis kedokteran nuklir di Universitas Pajajaran Bandung dan konsultan onkologi kedokteran nuklir beliau saat ini aktif sebagai dokter di rumah sakit dokter Sutomo Surabaya dan beliau juga dosen di program studi teknologi radiologi pencitraan Fakultas Vokasi Universitas Air Langga mengajar mata kuliah kedokteran nuklir mungkin langsung saja dokter Stef untuk memberikan pemaparan materi dengan judul teknik kedokteran nuklir terkini SPEC dan PET monggo dokter Stef untuk waktunya 45 menit untuk pemaparan materi dan 15 menit nanti akan kita gunakan diskusi waktu dan layar kami persilahkan monggo terima kasih mas muhamin saya ingin screen ya apakah sudah kelihatan sudah kelihatan screennya sudah saya coba ini presentasi show kelihatan presentasi show oke jelas silahkan dilanjut dokter sudah dokter sudah kelihatan oh sebentar masuk tiba-tiba ini ada gangguan sebentar ya sebentar ya oke atau kami yang share screen dokter bagaimana ya Bapak-Ibu nanti untuk pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat ya nanti di akhir sesi kita akan undi ya Bapak-Ibu bagi tiga penanya terbaik tiga penanya terbaik nanti akan mendapatkan surprise dari Pengda Pari Jawa Timur jadi mohon yang ada pertanyaan ya bisa bisa langsung dituliskan di kolom chat Tiga penanya di kolom di kolom di kolom di kolom Oke, mohon bersabar ya teman-teman. Bayer syringes are integral to Medrad CT, MR, and CV injection systems. They're designed specifically to optimize your injector's performance and patient care. Bayer thoroughly selects and analyzes the raw materials and adheres to internationally required biocompatibility standards to create a safe and quality product. Because every part matters. Over time, we've optimized our manufacturing process down to even the smallest detail. To make a product you can rely on for patient care worldwide. And if we're not satisfied, we improve it. We reinvent it. We focus on the smallest of details. The level of attention is crucial to both injector performance and the patient's safety. It's another reason why Bayer syringes should be used with Bayer injectors. We know that every second of every day, someone in the world is being imaged with a Bayer radiology sterile disposable. And so, it's really key for us to make sure that we always maintain a focus on our end customer and their patients. Because nothing is more important to us than patient safety. Sometimes, we'll take a выход of the deaths. tiba-tiba layarnya tiba-tiba mati dan saya tidak tahu kenapa jadi saya ganti komputer dulu ini saya ganti komputer jadi tolong mungkin yang kemarin bahan yang saya bagi mungkin bisa ditampilkan aja kita bantu share screen dari sini ya dokter baik mungkin bisa langsung dimulai terima kasih sudah kelihatan semua ya ini kenapa ada layarnya yang ketutup ya kelihatan jelas semua kah atau ada layar yang sebagian-bagian kanan ketutup oke kita lanjut aja maaf tadi ada kesalahan sedikit nah hari ini kita membahas sedikit mengenai teknik kedokteran nuklir saya yakin mungkin semua sudah ada yang sedikit yang mengerti mengenai kedokteran nuklir tetapi saya akan membahas lebih general mengenai perkembangan terkini dari kedokteran nuklir jadi nanti teman-teman yang baik yang sudah pernah bekerja di kedokteran nuklir maupun yang sama sama sekali belum pernah bekerja di kedokteran nuklir itu bisa sedikit menyimak slide ya jadi sorry ini ada yang saya kurang ini harusnya yang saya tampilkan yang ada objektifnya ya jadi saya bacakan saja hari ini kita akan membahas mengenai apa sih kamera gamma itu kemudian nanti perkembangan terkini di bidang kamera gamma yaitu spec city dan pet city sedikit menjelaskan mengenai kamera gamma kamera gamma merupakan peralatan pencitraan yang paling sering dipakai dalam kedokteran nuklir jadi kalau kita bilang apakah sih kamera di kedokteran nuklir ya kamera gamma dibandingkan kalau misalnya di radiologi ada banyak kamera tetapi kalau di kedokteran nuklir kita cukup satu yaitu kamera gamma kamera gamma nanti itu nanti kita akan bagi ke dalam beberapa yaitu spec city dan pet city pertama kali dia dibuat oleh Halo Angger pada tahun 1950 sehingga biasanya kamera kamera gamma ini kita juga bisa sebut sebagai kamera anger nah dengan perkembangan waktu maka banyak desain dan pengembangan baru pada kamera gamma namun dasar pencitraannya masih relatif sama sehingga kalau misalnya yang dulu-dulu sudah pernah mengenal kedokteran nuklir mengenal kamera gamma maka walaupun pengembangan kameranya itu sudah sampai semaju sekarang tetapi masih dasar pencitraannya masih relatif sama nanti kita akan bahas bersama lanjut slide selanjutnya nah sebagian-sebagian dari teman-teman di sini memang sudah banyak bekerja di radiologi maka saya akan membahas sedikit mengubah pola pikir kita pada saat kita membaca mengenal mengenai kedokteran nuklir ada beberapa perbedaan antara kebedaan mendasar antara kedokteran nuklir dan radiologi jadi yang pertama adalah kalau misalnya kita berbicara mengenai radiologi maka kita berbicara mengenai anatomical imaging dan memang ada sedikit mengenai physiological imaging nah kalau misalnya kita berbicara mengenai PET atau nuklir medicine yang urutan keempat ke bawah itu nah PET atau nuklir medicine NM dia lebih besar di partnya dia dalam molekuler dan sedikit di bagian anatomical jadi berbanding terbalik antara radiologi yang paling atas atau uci da kere di mana dia anatomical dan lebih ke arah physiological slide lanjutnya slide selanjutnya nah perbedaan yang kedua adalah kalau misalnya kita belajar mengenai radiologi maka kita belajar mengenai transmisi di mana alatnya yang memancarkan radiasi alatnya memancarkan radiasi kemudian dihiruskan ke objek sehingga nantinya dengan adanya film di belakangnya baik itu yang masih yang sudah digital yang harusnya sekarang sudah digital semua nah itu akan ditangkap oleh film yang di belakangnya sedangkan kalau dikukuran nuklir yang bagian kanan itu adalah emisi di mana kita mengenal bahwa kamera gamma ini sama sekali tidak memancarkan radiasi jadi berbeda jadi kalau misalnya kamera gamma dia tidak memancarkan radiasi tetapi dia menangkap radiasi dari mana radiasinya berasal ya tentu dari manusianya kenapa manusia beradiasi karena disuntikkan diberikan inhalasi diberikan minum radiasi ya jadi itulah mengapa sampai kemudian kita mengatakan bahwa ada perbedaan antara pencitraan pada radiologi dan pencitraan pada kedokteran nuklir slide selanjutnya slide nah ini contoh dari kamera gamma gamma speccity kembali nah ini contoh dari kamera gamma speccity ini kamera gamma di atas ini adalah kamera gamma yang dengan dual head ya sama juga yang ini juga dual head yang di bagian bawah yang kanan dual head dengan dengan dua merek yang berbeda ya tetapi sama-sama sudah merupakan perkembangan kamera gamma yang terkini yaitu speccity nah kalau misalnya kita lihat kamera yang di bagian depan ini adalah specnya yang bagian belakang yang muter ini yang muter coba lihat ada lingkaran itu itu adalah kamera kamera citynya sebentar saya mungkin perlu saya request remote control boleh ya sudah bisa selanjutkan sendiri nah seperti saya katakan tadi bahwa dasar daripada pembentukan gambar di kreaturan nuklir hampir sama aja baik kamera yang dulu kalah maupun kamera yang sekarang itu masih sama dimana sinar yang datang dari pasien itu akan dilewatkan ke kolimator dimana kolimator ini sebagai pengarah daripada sinar-sinar gamma yang berasal dari pasien nah kemudian di tengah-tengah dari kolimator setelah kolimator itu ada namanya suatu kristal kristal dimana kristal itu adalah kristal yang menangkap radiasi nah dengan adanya kristal ini maka sinar yang tadi tidak nampak sinar gamma tidak nampak tentunya maka dia akan berpendar membendari cahaya tampak yang akan diteruskan ke foto multiplier tube nah dari foto multiplier tube nanti ini kemudian akan ada namanya XC positioning signal kemudian ada set signal dalam p2 dot kekuatan kekuatan sinyal dan kemudian nanti di pulse analyzer saya tidak akan jelaskan lebih lanjut mungkin nanti kalau misalnya ada yang bertanya nanti diskusi jadi artinya bahwa proses yang terjadi pada kamera gamma baik itu spec city atau kamera gamma yang planar adalah sama dimana dia menangkap sinar gamma yang berasal dari pasien dan akan diubah menjadi suatu gambar dimonitor jadi jelas bahwa kamera gamma ini sama sekali tidak memancarkan radiasi tetapi sirkuitnya adalah sirkuit untuk menangkap radiasi jadi kalau misalnya kita bilang tadi bagian-bagian apa sih pada kamera gamma itu ada kolimator disitu juga ada kolimator tentu tetapi fungsinya berbeda ada detektor dimana kristal tadi ada kutu meletuk p-amplifier amplifier positioning circuit summing circuit PA dan display kenapa harus ada banyak banget suatu apa lagi namanya circuit-circuit yang multiply membesarkan membesarkan kenapa karena memang radiasi dikerrukturan nuklir itu tidak sebesar dari X-ray yang diwakai dalam radiologi tetapi bahwa kalau misalnya ada yang sudah belajar PPR kenapa dia lebih agak ribet kenapa karena radiasinya berpindah-pindah kenapa pindah-pindah karena pasiennya disuntik atau diberikan inhalasi atau diberikan minum artinya radiasinya bisa tumpah radiasinya bisa pindah-pindah kemana-mana walaupun radiasinya itu sangat kecil dibandingkan pemeriksaan misalnya CT scan dan teman-temannya lanjut nah ini sedikit apalagi namanya intermessor sebelum kita lanjut ya jadi kalau misalnya kita dikrokteran nuklir kita lebih sering mengatakan radiografer itu sebagai teknologis ya jadi jarang kita menyebut radiografer dikrokteran nuklir sebagai radiografer tapi kita sebut sebagai teknologis nah pada tahun 1970 dikembangkan sistem penceteraan tiga dimensi yaitu spek city ya jadi spek city ini sudah lama berkembangnya sebenarnya tapi tahun 2000-an baru mulai berkembang pesat sehingga memberikan gambar-gambar yang juga lebih baik lagi nah jadi kalau misalnya kamera gamma konvensional dia mencitra subik tiga dimensi dan menghasilkan citra dua dimensi sama seperti kalau misalnya kita foto konvensional misalnya foto torax nah itu sama kita mencitra sebenarnya badan manusia yang tiga dimensi tetapi menghasilkan citra yang dua dimensi itu sama seperti itu kamera gamma konvensional ya kemudian dengan perkembangannya sekarang dikenal namanya spek single photon emission computer tomography dia menghasilkan citra yang seolah-olah tiga dimensi sebenarnya bukan tiga dimensi utuh tetapi seolah-olah tiga dimensi kenapa karena kita bisa melihat axial sagittal dan koronal ya nah spek CT kalau misalnya kita tambahkan CT lagi dia merupakan hybrid imaging dimana spek digabung dengan CT resolusi rendah jadi ingat disini ada CT resolusi rendah jadi nanti kita akan lihat kenapa sih kita menggunakan CT pada kedokteran nuklir nah kalau misalnya kita bagi-bagi spek single photon emission computed tomography kenapa single photon karena dia mencitra dari isotop atau radioforma maka yang memancarkan single photon kalau misalnya kita melihat fisika dasar mungkin semua sudah tahu bahwa photon itu adalah gamma juga sebenarnya jadi single gamma jadi kalau misalnya kita menggunakan radioforma yang memancarkan sinar gamma yang single maka tentu kita menggunakan spek tidak sama dengan PET yang mencitra radio isotop nanti kita akan bahas sendiri mengenai PET emission nah ini tadi yang saya jelaskan bahwa prinsip pencitraannya adalah emisi bukan transmisi seperti dari logi yang menggunakan X-ray jadi emisi computed kenapa karena menggunakan algoritme bukan geometrik jadi dulu-dulu kamera gamma konvensional itu memakai geometrik sehingga hasil-hasil yang dihasilkan masih dalam bentuk analog sehingga kita tidak bisa menyimpannya nah tentu dengan adanya computed ini maka tentu kita bisa menyimpan suatu gambar dalam waktu yang lama tomografi menghasilkan citra seolah-olah tiga dimensi bukan planar lanjut nah jadi spek memungkinkan kita melihat posisi dan konsentrasi radio permaka yang terdistribusi di tubuh dengan lebih presisi karena detektor foton berotasi memutari tubuh sehingga dapatkan data gambar dari berbagai pengambilan gambar jadi gini kalau misalnya kita seperti tadi menghasilkan gambar yang planar dimana yang ada adalah citra dua dimensi maka kita tidak akan bisa melihat gambar dengan jelas pada suatu misalnya suatu organ yang superposisi misalnya kita melihat penangkapan radioaktif itu di daerah sternum dengan daerah yang tulang belakang misalnya nah tentu itu akan tumpang tinggi kalau misalnya kita menggunakan itu menggunakan kamera gamma planner untuk mendeteksi itu maka akan susah bagi kita oleh karena itu dengan ditemukannya spek spek city maka tentu nanti kita bisa membedakan oh ternyata radioaktif ini berasal dari sternum misalnya bukan dari tulang belakang sehingga nanti tentunya diagnosisnya akan berbeda dan akan membantu penata laksananya juga akan berbeda kontras terbelakar belakang lebih baik dibandingkan gambar planar betul kenapa karena tentu dengan adanya gambar yang seperti 3D tadi maka kita akan lebih bagus melihat latar belakangnya lokasi target yang akan jadi lebih sedikit tertutupi oleh bagian tubuh yang aktif maupun tidak aktif ya betul seperti tadi saya katakan bahwa dengan adanya gambaran seperti 3D tadi dari spek itu nanti akan bisa mencegah superposisi nah seperti saya katakan tadi bahwa ada yang namanya spek city sekarang ini jadi rata-rata sekarang itu alat yang terbaru walaupun masih ada yang spek murni tetapi banyak juga yang sekarang sudah menggunakan namanya spek city kenapa karena gabungan daripada spek dengan city resolusi rendah apa sih gunaan city pada kedukteran nuklir ya jadi penggunaan city pada kedukteran nuklir tidak semata-mata sama seperti penggunaan city pada city konvensional itu berbeda segi penggunaannya kenapa karena kita menggunakannya sama yang pertama adalah koreksi atenuasi ya koreksi atenuasi kemudian yang dua menggambarkan lebih jelas lokasi patologis pada citraspek city ini kita akan lihat gambar-gambar kenapa sih kita butuh namanya city kemudian dapat memberikan informasi anatomis atau morfologi dengan lebih baik tentu dengan adanya city dia akan memberikan informasi anatomis atau morfologi dengan lebih baik tapi kembali lagi bahwa apalagi tujuan yang paling utama dari kita lakukan penambahan city adalah koreksi atenuasi kenapa karena city itu adalah suatu di mana gambar yang dihasilkan oleh city adalah atenuasi imaging sehingga dia tentu akan bisa melihat lebih melihat jelas bagaimana suatu atenuasi sinar gambar terjadi dibandingkan kalau misalnya kita hanya menggunakan spek di mana hasil dari gambar dari spek itu tidak berdasarkan atenuasi sehingga nanti dapat membantu memberikan data yang mendukung spek city ini ini beberapa radio farmaka yang dipakai di spek seperti yang kita ketahui bahwa gambar di kedokteran nuklir itu tidak akan bisa menghasilkan gambar untuk pencitraan kalau misalnya tidak ada radio farmaka jadi kalau misalnya selama ini teman-teman ada yang beranggapan bahwa radio farmaka ini adalah kontras semacam kontras itu sama sekali sama sekali ya itu keliru sebenarnya kenapa karena kalau misalnya kontras kontras itu dipakai tidak dipakai kalau dipakai lebih bagus tetapi kalau misalnya tidak ada tidak akan bisa tidak tidak membuat radiologi tidak berjalan tetapi kalau di kedokteran nuklir kalau misalnya tidak ada radio farmaka maka tidak ada kedokteran nuklir kenapa karena gambar pencitraan itu yang kita citra adalah radio farmaka yang dimasukkan ke dalam tubuh jadi kalau misalnya nanti cuma ada alat misalnya ada spec city tidak ada radio farmaka maka tidak akan ada gambar yang kita akan dapatkan nah ini beberapa radio farmaka kita dipakai di spec radio farmaka ini radioaktif ini semua memancarkan single gamma atau single photon yaitu CC99M per teknetat CC99 sumber popoloid ini radio farmaka kalau radio esotopnya adalah CC99M CC99M semua radio esotopnya dan ini adalah formakanya mungkin kalau misalnya yang ada bertanya nanti silahkan bertanya nah ini contohnya misalnya jirim 131 ini juga adalah merupakan radio esotopnya jadi ini semua adalah pemancar single photon nah ini contoh daripada pemeriksaan krukturan nuklir yang kiri merupakan planar yang kanan itu merupakan gambar speksitinya jadi bond scan planar dengan tambahan speksitif pada vertebra jadi kalau misalnya kita hanya melihat gambar yang kirinya gambar yang merupakan gambar planar itu maka kita hanya akan melihat bahwa ada penangkapan radioaktif namanya CC99M NDP di daerah tulang belakang yang dekat dekat sakrum atau pertumbuhan lomba 5 tetapi itu tidak kita akan kita tidak bisa memberikan suatu informasi yang jelas apakah itu suatu penangkapan patologis-patologis yang merupakan keganasan atau suatu patologis yang merupakan gangguan misalnya inflamasi nah itu akan susah bagi kita apalagi kalau misalnya namanya single liaison cuma satu aja yang kita dapatkan oleh karena itu maka bisa kita lakukan tambahan speksiti namanya dengan adanya tambahan speksiti maka kita akan lihat oh ternyata penangkapannya itu di daerah yang namanya facet joint nah artinya dia ada artritis orang ini artritis pada facet joint sehingga nanti bisa memperlihatkan kepada kita oh ternyata pasien ini bone scan pasien ini bukan merupakan suatu keganasan bukan suatu metastasis tetapi oleh karena adanya suatu penangkapan penangkapan di daerah facet joint artinya dia merupakan artritis sehingga nantinya akan merubah penanganan kepada pasien ini tidak menjadi suatu layanan untuk keganasan tetapi layanan untuk layanan untuk mengurangi artritisnya nah ini juga kegunaan daripada kita menambahkan spec city kalau misalnya kita lihat gambar yang paling kiri maka kita akan melihat bahwa ada gambaran penangkapan suatu radioaktif ini kalau misalnya seperti ini sepertinya gambar yang menggunakan TC99M per teknetat yang bagian tengah itu adalah tiroidnya jadi kalau misalnya kita melihat tiroid scan bahwa di daerah di belakang tiroid itu ada suatu penangkapan radioaktif tetapi kita tidak bisa melihat dengan jelas itu daerah mana sih nah dengan adanya spec city maka kita bisa melihat dengan jelas ternyata ada penangkapan radioaktif TC99M per teknetat di daerah substernal nah tentu dengan demikian maka kita bisa meyakinkan bahwa itu adalah merupakan suatu tiroid ektopik di daerah substernal jadi dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa itu adalah suatu tiroid optik bukan sesuatu yang sebenarnya ada terlalu bermasalah slide ini contoh lagi kenapa kita bukan kegunaan pada anatomical imaging tadi tetapi kegunaan sebagai atenuasi koreksi coba kita lihat ada gambar paling atas gambar paling atas itu ada daerah-daerah yang seperti kerowak gambar pertama dan kedua yang sebelah kiri yang gambar bulatan itu mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan gambar pertama dan kedua yang paling atas yang gambar bulatan itu ada gambaran seperti kerowak tetapi gambar yang ketiga dan keempat yang kiri bawah itu tidak ada gambar yang kerowak lagi itu adalah sesuatu artefak sebenarnya artefak oleh karena apa artefak oleh karena ada atenuasi dari payudara pada saat pasien ini diperiksa nah itulah kegunaan daripada kita menggunakan koreksi atenuasi dengan menggunakan Siti sehingga nanti dapat mengkoreksi oh itu ternyata peningkatan atenuasinya oleh karena payudara bukan oleh karena apa-apa bukan oleh karena ada memang defek perfusi nyokar pada daerah yang anterior tersebut yang bagian yang kiri satu dan dua dari atas jadi memang bahwa Siti ini sangat perlu kita perlukan untuk suatu koreksi atenuasi nah kita melangkah ke yang berikutnya setelah spek Siti ada pet Siti seringkali teman-teman atau mungkin dari beberapa senter selalu membedakan antara spek dan pet Siti sebagai pet itu bukan kamera gamma itu sebenarnya suatu pendapat yang agak keliru kenapa? karena kalau misalnya kita mengatakan pet pet itu sebenarnya ujung-ujung merupakan kamera gamma tetapi nanti bagaimana prosesnya menjadi suatu imaging yang kita sekebut sebagai gamma imaging nanti kita akan lihat pet atau posituran emission tomography merupakan salah satu modalitas pencitran dalam penuturan flir yang mengukut tingkat aktivitas metabolisme sel dalam citra tiga dimensi juga jadi sama seperti spek Siti tadi dia juga menciptakan dalam gambar seperti seolah-olah tiga dimensi kalau kita mengatakan positron emission tomography tetapi kok kita katakan sebagai kamera gamma kita akan lihat di slide selanjutnya ini seperti ini tidak usah konsep emisi dan transmisi ini sebenarnya diperkenalkan oleh Kuhal dan Edward pada tahun 1950-an kalau misalnya kita berbicara mengenai PET maka biasanya itu sudah langsung mengarah kepada 18 FFDG fluorodeoksid glukosa padahal sebenarnya kalau misalnya kita berbicara mengenai PET itu tidak melulu harus berbicara mengenai FDG tetapi yang paling banyak kita pakai sebagai radio farmaka sekarang adalah F18 fluorodeoksid glukosa dimana pertama kali dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Tatsuo Ido dan Brookhaven dari National Laboratory apa sih yang dimaksud dengan positron kita katakan tadi kan positron emission tomography apa sih positron itu positron adalah anti elektron kalau misalnya kita mengatakan elektron itu adalah beta minus maka ini semua kan sudah dipelajari di fisika 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 dasar tapi mungkin belum sampai positron ada ada alfa ada beta ada gamma kalau misalnya kita katakan elektron kita katakan sebagai beta minus positron ini sebagai beta positif masa sama dengan elektron jadi kalau kita katakan elektron ini maka masanya sama dengan elektron kenapa karena dia merupakan anti elektron bermuatan positif satu kalau misalnya elektron dia bermuatan negatif satu berasal dari beberapa sumber jadi tidak hanya F18 FDG tadi tetapi banyak yang memancarkan sebentar banyak yang memancarkan positron selain daripada FDG positron untuk PET diperoleh dari siklotron atau generator jadi kalau misalnya kita mengatakan positron itu tidak semuanya berasal dari siklotron jadi kalau misalnya nanti ada ada yang pembangunan siklotron pembangunan PET mungkin di beberapa senter teman-teman maka tidak harus memakai siklotron sebenarnya tergantung nanti mau memakai radiofar maka apa jadi misalnya kalau mau memakai gallium berarti tidak usah pakai siklotron pakai aja generator tetapi kalau misalnya mau memakai F18 FDG maka harus ada siklotron nya nah jadi kalau misalnya kayak gitu berarti apakah PET menangkap positron tentu tidak kenapa karena PET menangkap foton tetap menangkap foton maka kita katakan dia sebagai kamera gamma bukan kamera positron nah kenapa kita katakan sebagai kamera foton pada saat positron yang dari radioaktif yang kita suntikan ke dalam tubuh dia tentu akan bertemu dengan elektron yang berada normal di dalam tubuh pasien sehingga kalau misalnya dia positron dengan elektron ketemu maka dia akan saling menyadakan contohnya kalau misalnya magnet kalau magnet itu ketemu magnet ketemu maka pada saat nanti mereka bertemu maka seolah-olah tenaganya hilang tetapi sebenarnya pada saat magnet positif dan negatif itu ketemu sebenarnya energinya tidak hilang tetapi seolah-olah hilang nah ini yang kita disebut sebagai proses anihilasi tetap proses anihilasi jadi timbanya tidak nihil tetapi seolah-olah seperti nihil nah anihilasi menyebabkan masa kedua partikel berubah menjadi dua energi foton yang bergerak berlawanan arah jadi pada saat nanti ketemu positron dengan elektronnya maka nantinya akan tercipta suatu energi dua energi foton yang bergerak berlawanan arah jadi kalau misalnya kita katakan ada namanya E sama dengan MC kuadrat atau hukum kegagalan energi maka itu seperti itu kenapa? karena sebenarnya energinya tidak hilang tetapi akhirnya dia berubah menjadi dua energi foton yang bergerak berlawanan arah 180 derajat nah energi foton yang terbentuk masing-masing 511 kv nah ini yang terjadi seperti ini dimana positron ini kemudian yang merah positron yang merah ini kemudian ketemu dengan elektron ketika positron positron dengan elektron ini bertemu maka kemudian dia akan menghasilkan dua gamma ray yang bergerak berlawanan arah bergerak berlawanan arah dia sekitar 180 derajat nah ini yang kemudian dia akan dicitra oleh suatu kamera pet sehingga kita katakan bukan positron yang misalnya tomografi ini bukan merupakan suatu kamera lain tetapi juga merupakan suatu kamera gamma tetapi dia menangkap dual foton nah nanti dengan adanya dual foton ini maka tentu nanti sirkuitnya di kameranya akan berbeda nah jadi lihat ring detektornya itu tidak sama seperti spek tadi dimana ada dual head jadi head kalau ini gambar detektornya mirip seperti gambar pada city scan dimana dia berbentuk cycle kenapa untuk menangkap semua dual foton tadi jadi kalau misalnya ada yang ke kiri ada yang ke kanan ada yang ke atas ada ke bawah maka tentu harus ditangkap semua jadi maka detektor pada pet itu tidak bisa seperti tadi dual head atau triple head atau single head tidak bisa dia harus dalam bentuk berbentuk ring atau berbentuk cycle untuk menangkap semua radiasi dual foton yang masuk nah ini perbedaan daripada proses pentingkan citra atau komponen daripada pet sebenarnya ada dua yang paling penting yaitu kalau misalnya di pet tidak ada lagi namanya kolimator jadi kalau misalnya di spek city tadi atau di kamera gambar kolom funcional itu tadi ada kolimator maka di pet itu tidak ada kolimator lagi kemudian ada pm tube ini semua sama processing elektronik semua sama dan perbedaan yang kedua adalah di coincidence processor coincidence kenapa karena tadi dari satu radioaktif kemudian muncul dual photon tentu dual photon itu akan lari ke arah yang berbeda karena dia lari ke arah yang berbeda maka komputer harus menemukan dua sinar gamma yang sebenarnya berasal dari satu radioaktif tadi sehingga nanti bisa di combine kembali dan menjadi satu kesatuan nah inilah namanya coincidence processor sedangkan bagian-bagian yang lain itu hampir sama dengan kamera gamma kamera gamma planar atau kamera gamma spek city nah ini yang saya katakan tadi bahwa kalau misalnya kita belajar mengenai F apa mengenai PET tidak hanya melulu kita belajar mengenai fluorine 18 atau F 18 FDG dimana half-life nya ada 110 menit tidak hanya belajar mengenai itu tetapi kita belajar banyak sebenarnya suatu radioaktif-radioaktif yang memancarkan positron yang pertama karbon C11 C11 nitrogen oksigen gallium 68 rubidium jadi itu sangat banyak sebenarnya radioforma penghasil positron tetapi yang paling banyak kita lakukan adalah radioforma yang menghasilkan yang radioforma dalam bentuk fluor 18 FDG nah jadi seperti saya katakan tadi bahwa F18 ini adalah radistop yang paling sering dipakai jadi kalau misalnya di Indonesia ini sebenarnya sudah lumayan banyak sih yang dipakai juga misalnya gallium 68 sudah ada kemudian fluor 18 untuk tulang sudah ada juga tetapi tetap yang paling banyak adalah F18 FDG kenapa kita menggunakan FDG ini kenapa karena FDG ini paling banyak kita pakai untuk metabolik tumor kenapa kita mengatakan metabolik tumor karena FDG ini menyerupai gula jadi merupakan suatu analog glukosa mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di gambar kanan itu gambar mengenai gugus gugus daripada FDG maka dia menyerupai gula dimana bagian ujung yang warna kuning di bawah itu diganti dengan suatu gugus fluorin 18 sehingga ditemukan suatu radio permakan namanya fluor 18 fluorideoxi glukosa kenapa kita pakai seperti itu oleh karena FDG tadi seperti segi petakan mengunyut pai gula dan ada teori warbook efek dimana dia mengatakan bahwa gula akan ditangkap oleh satu jaringan kegenasan lebih banyak dibandingkan jaringan yang normal oleh karena itu maka kita harus menggunakan gula itu tetapi ternyata gula itu tidak dapat dilabel dengan radioaktif jadi harus dirubah dulu dalam bentuk fluorodeoxi baru kemudian dilabel dengan fluor 18 itulah ceritanya kenapa sampai kita menggunakan fluorodeoxi glukosa lebih banyak dibandingkan suatu radioaktif yang lain nah ini kalau misalnya belajar mengenai metabolik metabolisme glukosa maka kita akan melihat bahwa kalau misalnya glukosa yang murni yang bagian atas itu kita akan masuk ke dalam sel maka dia akan terus glukosa kemudian menjadi glukosa 6 fosfat dan akan terus melalui siklus krebs namanya siklus untuk menghasilkan tenaga bagi kita pada saat metabolisme itu glukosa yang murni tetapi kalau misalnya fluorodeoxi glukosa fluorodeoxi glukosa yang seperti kita katakan bahwa dia merupakan analog glukosa fluorodeoxi glukosa ini dia tidak akan diteruskan menjadi fluorodeoxi glukosa yang akan sampai di metabolisme tetapi dia hanya akan tertrep sampai di fluorodeoxi glukosa 6-4 oleh karena itu maka memungkinkan kita untuk melakukan imaging pada pasien-pasien yang sudah dilakukan penyuntikan FDG tadi jadi dia tidak akan berubah menjadi selanjutnya menjadi metabolik dan dia juga tidak akan kembali berubah menjadi fluorodeoxi glukosa maka dia akan tertreping di dalam sel dalam bentuk fluorodeoxi glukosa 6-4 nah inilah kenapa sampai kita bisa melakukan pencitraan pada fluorodeoxi F18 fluorodeoxi glukosa lanjut ya nah nah di dunia termasuk di Indonesia saat ini penggunaan fluorodeoxi glukosa apa PET dengan fluorodeoxi glukosa itu masih 90% untuk total body total body dimana yang paling banyak tetap adalah suatu kasus-kasus tumor kemudian ada infeksi dan bondisis tetapi tetap yang paling banyak adalah kasus-kasus untuk tumor sedangkan kalau misalnya yang di sebelah kiri ini ada brain 5% itu 5% penggunaannya untuk epilepsi tumor dan dimensia juga kemudian kalau misalnya untuk jantung maka kita biasa pakai untuk perfusion dan viability jadi jangan salah bahwa PET itu tidak hanya untuk onkologi saja jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya nanti atau pasien-pasien yang bertanya bisa enggak PET itu digunakan untuk kasus-kasus yang onkologi bisa tentu saja sangat bisa terutama untuk pasien-pasien yang neurological disease atau mungkin heart disease jadi itu kita bisa pakai sama seperti tadi penggunaan CT pada spek CT CT pada PET juga sebagai suatu koreksi atenuasi meningkatkan sensitifitas dan spesifikitas dan meningkatkan spasial resolution mungkin sudah tahu semua apa itu spasial resolution tetapi ada perbedaan penggunaan CT pada PET dengan pada spek kalau pada spek seperti tadi kita lihat bahwa kalau misalnya kita melakukan CT spek CT pada pasien-pasien yang habis melakukan pemeriksaan planar itu kita memberikannya dalam situasional jadi artinya kalau kita butuh kita pakai kalau misalnya dibutuh bagian mana baru kita lakukan CT di daerah situ aja jadi tidak lakukan whole body tetapi kalau misalnya PET CT dengan menggunakan floor 18 FDG maka itu kita rutin melakukan bersamaan semuanya antara yang planar yang PET PET dan PET CT jadi kita lakukan secara secara simultan langsung bersamaan walaupun memang nanti ada kadang-kadang yang CT duluan ada yang PETnya duluan tetapi kita lakukan secara bersamaan khusus untuk F18 FDG jadi dari mulai kepala sampai di tergantung nanti bisa sampai ujung kaki tergantung dari diagnosis penyakitnya atau sampai di pertengahan paha atau sampai di lutut itu tetap kita lakukan CT whole body namanya jadi PET dan PET CT whole body kenapa kita tidak terlalu takut untuk memberikan radiasi yang berlebihan oleh karena tadi saya katakan bahwa CT yang kita bulakan adalah low dose CT sehingga paparan radiasi yang kita berikan juga sangat minimal dibandingkan kalau misalnya kita bayangkan kalau misalnya kita melakukan CT konvensional seluruh tubuh itu tentu akan sangat berikan radiasi yang sangat tinggi pada pasien ini contohnya jadi kalau misalnya tadi kita lihat ada PET CT mungkin bisa di mute jadi kalau bicara kita berbicara mengenai PET CT tadi maka kita akan melihat bahwa pesawat itu langsung terdiri dari dua komponen coba slide ini jadi ada komponen CT dan ada komponen PET jadi itu sebenarnya terpisah jadi berbeda dengan apa lagi tadi walaupun sama-sama lingkaran tapi juga terpisah sama seperti spec city tadi kalau misalnya spec city tadi langsung kelihatan ada hat yang berbeda daripada city-nya sedangkan kalau ini hampir mirip kenapa? karena sama-sama bentuk lingkaran tetapi itu sudah tetap merupakan suatu gambaran yang terpisah nah ini contoh yang kita berikan jadi saya katakan tadi bahwa kita bisa melakukan city whole body nah ini kelihatan dari pelipis sampai di pertengahan paha kita lakukan whole body city dan whole body at city jadi gambar yang kita baca nanti adalah yang hybrid imaging-nya jadi ini kelihatan ada gambaran atomical-nya tetapi kemudian ada juga daerah-daerah yang menangkap radioaktif ini adalah gambaran pet city normal nah ini juga contoh lesia menangkap pelipis pada pengisian pet city coba kita lihat pada gambar yang tengah yang putih itu yang cuman gambar pet-nya aja kita tidak akan melihat apa-apa kita bisa melihat apa-apa tetapi tidak tahu di mana lokasinya nah kemudian kalau misalnya kita melihat city-nya kita bisa melihat gambar yang atomical-nya tetapi tidak bisa menentukan lokasi yang jelas apakah sepertinya hilang share screen-nya mas muhaimin slide 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 soalnya seperti hilang sudah rektor saya belum lihat sebentar ya sebelumnya lagi ya ya sudah terlihat ya ya jadi kembali lagi seperti gambar yang ini kita lihat kalau misalnya gambar yang kiri yang putih itu kita hanya akan melihat ada gambar-gambaran penangkapan radioaktif tetapi dengan adanya gambaran hybrid maka kita akan bisa melihat oh ternyata penangkapan-penangkapannya itu ada dimana-mana aja dengan adanya bantuan daripada city-nya pada pet ini pada pet city jadi memang sangat membantu untuk menentukan lokasi dimana saja ada penangkapan-penangkapan radioaktifnya nah ini sama seperti tadi sudah jelaskan tadi kita lanjut aja nah ya saya tidak membuat resume tetapi ada satu hal yang perlu kita tanamkan dimana ini sangat penting kita pahami bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang diagnostik atau imaging ya coba kita baca bersama-sama di bagian sini good news the exploratory surgery turn out negative jadi bayangkan kalau misalnya kita tidak ada tidak ada imaging di dunia ini maka semua akan kembali seperti zaman dahulu kala bahwa pasien-pasien akan dilakukan exploratory surgery baru kita menemukan suatu suatu penyakit bayangkan jadi oleh karena itu maka menjadi seorang teknologis atau seorang radiographer itu sangat penting kenapa? karena kita bisa melakukan imaging dan bisa mengumumkan penyakitnya tanpa melakukan sesuatu yang invasif kepada pasien nah sama seperti itu di kerukteran nuklir juga melakukan imaging walaupun kerukteran nuklir itu mungkin teman-teman sudah ketahui bahwa memang tidak tidak 100% imaging karena juga dia ada terapi dan laboratorium juga nah ini penutup daripada presentasi saya hari ini terima kasih atas perhatiannya maaf karena ada trouble sedikit tadi baik terima kasih dokter Steph atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan cukup komprehensif ya Bapak Ibu materi yang kedua ini yang memang kita belum banyak ya ini dokter memang untuk modalitas kedokteran nuklir ini di Indonesia dan apa namanya ibaratnya sebenarnya kalau kita lihat di luar negeri gitu kedokteran nuklir ini termasuk salah satu modalitas diagnostik dan juga ada terapinya yang populer sebenarnya ya dokter nah ini ini yang mungkin kita harus gaungkan lagi dokter terkait dengan kedokteran nuklir ini bahwasannya memang radiographer atau tadi yang disampaikan oleh dokter Steph kalau di KN itu menyebutnya teknologis nuklir medisin teknologis nah sebenarnya kita punya peneranan penting di sini bahwasannya radiographer juga memiliki peranan yang sangat penting untuk atau dalam hal pemeriksaan di kedokteran nuklir ini nah ini menjadi satu paparan materi yang merefresh kita semua walaupun di keseharian pekerjaan rekan-rekan sejawat radiographer sekalian memang tidak banyak ya tidak banyak menjumpai modalitas kedokteran nuklir di Indonesia begitu jadi memang kalau saya review singkat begitu paparan dari dokter Steph tadi memang kedokteran nuklir ini menjadi satu teknik yang berbeda teknik diagnostik yang berbeda dengan modalitas yang lain seperti CT, MRI ataupun X-ray konvensional begitu ya dokter jadi di sini intinya adalah kalau kita flashback tadi kamera gamma intinya awalnya itu dari kamera gamma yang mana kalau kita menggunakan sumber radiasi atau modalitas seperti X-ray dan CT scan itu sumber radiasinya itu dari alatnya begitu ya dokter tetapi kalau di kedokteran nuklir itu sumber radiasinya bukan dari alat Bapak Ibu jadi sumber radiasinya itu dari radio farmaka yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien nah baru kamera gamma itu fungsinya adalah untuk menangkap radiasinya tersebut Bapak Ibu jadi menangkap radiasi untuk diolah menjadi image atau gambar nah jadi proses proses atau prinsip imagingnya itu memang sangat berbeda dengan peralatan diagnostik yang lainnya gitu nah ini yang menjadi keunikan dan apa namanya spesialisasi tersendiri di kedokteran nuklir yang mana di perkembangan perkembangan teknologinya juga alat-alat kedokteran nuklir ini juga dikombinasikan Bapak Ibu dikombinasikan dengan CT scan tadi ada yang spek CT namanya nah spek CT ini CT scan-nya bukan berfungsinya bukan seperti CT scan yang konvensional jadi berbeda jadi lebih ke arah tadi kalau saya ringkas ada koreksi atenuasi terus lokasinya anatominya dan lain sebagainya dan juga di kedokteran nuklir ini selain spek itu ada yang namanya PET positron emission tomography yang mana bedanya itu adalah di radio farmakanya dokter Steph antara spek dan PET dan tentunya juga dengan perkembangan teknologi PET itu juga dikombinasikan atau digabung dengan CT scan juga terbaru juga yang saya lihat itu ada dikombinasikan dengan MRI nantinya gitu dan di sini kalau PET ini yang banyak radio farmakanya digunakan adalah FGD karena FGD ini dia sifatnya itu menyerupai gula jadi secara metabolismenya itu menyerupai gula sehingga bagus digunakan untuk evaluasi tumor misalkan begitu dan fungsi CT juga sama sebagai koreksi atenuasi special resolution dan lain sebagainya nah dokter Steph ini menarik sekali ini materinya karena memang radiographer ini perlu rasanya kita perlu banyak memberikan update-update tentang kedokteran nuklir karena tentunya kalau jargonnya radiographer itu mendunia dokter Steph nah kalau mendunia walaupun kita di Indonesia modalitasnya itu belum banyak tentunya ya tetap kita harus mengikuti update dari teknologinya radiologi sendiri salah satunya adalah kedokteran nuklir nah ini ada beberapa pertanyaan dokter ini yang pertama adalah nah ini yang juga unik ini kalau tidak punya peralatan kedokteran nuklir dokter Steph ini apakah bisa digantikan dengan MRI jadi di MRI itu ada sequence yang namanya DWIPS dokter diffusion weighted imaging for apa namanya body jadi ya memang kalau kita lihat gambarannya hampir mirip tetapi tentunya kalau saya rasa berbeda itu nah ini gimana dok apakah keunggulannya kedokteran nuklir dibandingkan dengan diagnostik yang lain ini apa sebenarnya kita Steph ya terima kasih tanyaan sangat-sangat bagus sebenarnya jadi sebenarnya apalagi namanya pemilihan imaging itu case per case sebenarnya tidak bisa kita mengatakan bahwa semua pemeriksaan bagusnya pakai kedokteran nuklir tidak bisa semua pemeriksaan paling bagus pakai MRI atau CT tidak bisa sama seperti misalnya kalau misalnya kita membedakan antara CT dengan MRI misalnya kalau misalnya CT bagus untuk yang bukan jaringan lunak jaringan keras kalau misalnya MRI bagus untuk jaringan yang lunak tentu itu sama seperti misalnya dengan menggunakan pemeriksaan kedokteran nuklir jadi berbeda jadi kadang kita menggunakan menggunakan kedokteran nuklir kadang lebih bagus dengan menggunakan radiologi contoh misalnya kalau misalnya kita mau melihat sum-sum tulang belakang ya tentu kita harus pakai MRI tidak bisa memakai kedokteran nuklir lebih bagus menggunakan MRI dibandingkan kalau misalnya dengan kedokteran nuklir tetapi kembali lagi bahwa kedokteran nuklir itu yang peranan terpenting dari kedokteran nuklir adalah radio farmakanya kenapa? karena dia berlebih sifat nuklir sebenarnya sebenarnya kalau kita terjemahkan dari nuklir itu tidak bisa langsung nuklir jadi kayak bom gitu enggak tetapi nuklir secara inti sebenarnya jadi dengan adanya menggunakan radio farmakai itu makanya bisa sampai pada tingkat sel tingkat molekuler jadi kalau misalnya apalagi namanya kita bandingkan misalnya tadi ada pemeriksaan MRI kardiak dengan ada apalagi nuklir kardiologi itu sebenarnya kita bisa membandingkan tetapi kembali lagi bahwa ada yang bagusnya kita pakai MRI ada yang bagusnya kita menggunakan suatu nuklir kardiologi contohnya kalau misalnya kita mau melihat defek perfusi defek perfusi kenapa kita goal standarnya adalah nuklir kardiologi kenapa karena kita menggunakannya itu secara apalagi namanya secara seluler kenapa karena kita menggunakan radio farmakai yang tertangkap dalam namanya mitokondria mitokondria adalah tempat untuk bernafas sebagai sel jadi kalau misalnya ada pasien pada sel-sel yang kekurangan oksigen maka kita akan bisa langsung melihat bahwa ada daerah-daerah yang tidak menangkap oksigen jadi memang lebih bersifat seluler sehingga nantinya pasien-pasien itu dapat kita ketahui apakah sudah terjadi gangguan gangguan perfusi sebelum terjadi ada gangguan yang bersifat anatomikal ataupun secara fisiologikal di EKG itu sudah bisa kita deteksi sebelum itu kembali lagi bahwa dia bersifat seluler tetapi kembali lagi bahwa semua pemeriksaan pemeriksaan itu case per case gak bisa kata-kata semua kondokteran nuklir itu sebagai gold standard gak bisa tetap harus ada pemilihan-pemilihannya nah itu yang nanti akan yang menentukan adalah sklinisinya terima kasih ya baik terima kasih Dr. Steph jadi memang apa namanya seluruh modalitas imaging atau diagnostic imaging ya Bapak Ibu itu memang memiliki kelebihan dan kelebihannya masing-masing begitu jadi KN kedokteran nuklir ini memang dia lebih unggul unggulnya yang tadi disampaikan Dr. Steph itu untuk mengevaluasi atau menggambarkan struktur fisiologisnya itu sampai ke selnya begitu nah itu yang menjadi keunggulan tentunya tidak semua kasus tidak semua penyakit itu bagus di apa namanya di scan menggunakan CT scan MRI ataukah kedokteran nuklir jadi memang case by case begitu Bapak Ibu semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing begitu gitu ya Dr. Steph nah ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini Dr. Steph jadi kalau tadi memang kedokteran nuklir kan spesifik ya kebutuhannya juga spesifik dan punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh modalitas yang lain begitu nah kalau di paparan materi tadi itu kan ada dua modalitas utama ya Dr. Steph yang digunakan di kedokteran nuklir itu ada spek single photon emission computer tomography dan juga PET ataupun positron emission tomography nah kedua modalitas ini bedanya dimana ya dokter ya secara mungkin secara indikasinya mungkin PET itu unggul dimana dan spek dimana dimana dokter terima kasih jadi pertanyaan juga sangat bagus jadi nanti bisa memberikan edukasi kepada pasien-pasien sebenarnya edukasi mengenai saya mau melakukan persenetra nuklir nih kira-kira yang mana yang kamu pilih mau PET atau spek ya jadi pemilihannya kembali lagi terhadap case ya misalnya kalau misalnya kita mau melihat misalnya tiroid misalnya lah tiroid tentu yang paling bagus adalah spek kenapa karena kita mempunyai radio aktif spesifik radio aktif spesifik radio farmaka spesifiknya apa TC99M dan Iodem 131 dimana Iodem 131 dan TC99M ini memancarkan single gamma nah kalau misalnya kita pakai dia di kita pakai radio farmaka ini di PET nggak bisa tidak akan kelihatan ada gambar sehingga kita harus memilih namanya spek city atau kamera gamma planar tetapi kalau misalnya nanti ini ada pasiennya ini pasien kanker payudara misalnya kanker payudara nah kira-kira gimana sih pak saya mau pilih yang mana ini oh mau lihat apa mau lihat metastasis mau lihat penyebaran tentu kita harus menggunakan lebih baik menggunakan fluorodeoxid glukosa F18 FDG kenapa karena tadi karsinoma payudara itu salah satu salah satu kanker yang metabolisme yang sangat tinggi sehingga kalau misalnya kita menggunakan suatu metabolisme yang semacam gula tadi maka kita akan bisa melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki kira-kira dimana sih ada peningkatan metabolik oleh karena metastasis atau penyebaran nah itu seperti gitu pemilihan-pemilihannya jadi kembali lagi pada case per case terima kasih terima kasih dokter jadi memang pet dan spek ini ada spesifikasinya masing-masing ya Bapak Ibu tergantung dengan case apa yang ingin kita buat gambarnya gitu setambahkan sedikit jadi sebenarnya misalnya bone scan bone scan bisa dilakukan di PET bisa dilakukan di spek sama-sama bisa tetapi kembali radioforma radioforma kanya berbeda kalau misalnya kita menggunakan bone scan pada spek Siti maka kita menggunakan namanya radioforma TC99 MMDP yang memancarkan single photon kalau misalnya kita menggunakan bone scan pada PET maka namanya F18 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 ini juga akan tertangkap pada tulang tetapi kembali lagi bahwa kalau misalnya kita menggunakan PET tentu lebih mahal jadi yaudah pakai aja yang spek aja tidak usah pakai yang ini letoh juga hasilnya mungkin hankil bersama terima kasih ya dan juga kalau kita menggunakan PET itu untuk produksi radioformaknya kan harus punya sendiri begitu ya dokter harus kalau tidak salah harus punya cyclotronnya apakah benar seperti itu dok seperti saya jelaskan tadi bahwa sebenarnya kalau kita menggunakan F18 maka itu harus dihasilkan resiclotron sebenarnya tetapi kalau misalnya kita menggunakan radioformak yang lain untuk PET misalnya galium 68 atau radioformak yang lain itu memakai generator sebenarnya seperti generator test jadi cuma dikirim-kirim aja opatnya dari luar tetapi mungkin dengan bantuan dari teman-teman juga nanti mungkin sudah ada radiografer-radiografer yang sudah berkecimpung di dalam kedokteran nuklir penting bagi kita untuk mengedukasi pemerintah nanti untuk jangan harus setiap senter membuat cyclotron kalau bisa sih satu-satu senter kemudian bagi-bagi ke rumah sakit yang lain sama seperti misalnya di Jepang di Singapura kan gak semua senter memiliki cyclotron tetapi memiliki PET banyak nah itu artinya kan bisa dibagi-bagi ke rumah sakit lain jadi tidak harus di setiap rumah sakit membangun cyclotron berarti per daerah gitu saja sudah cukup ya dokter bisa sebenarnya harusnya begitu nah ini menjadi penting untuk kita tanamkan dalam pikiran kita masing-masing dan kita share ke orang-orang bahwa gak harus setiap rumah sakit memiliki cyclotron ya sepakat dokter nah yang terakhir ini dok terkait dengan tadi penggunaan radio farmaka FGD tadi dok nah ini kan dia kan metabolismenya menyerupai metabolisme gula ini dokter ya nah ini ada pertanyaan apakah itu nanti penggunaan zat radioaktif FGD itu nanti nah kalau ada riwayat penyakit diabetes nah ini gimana dok ya ini pertanyaan bagus memang jadi seringkali jadi kendala pada saat kita melakukan pemeriksaan kadang-kadang menjadi kendala pada saat kita melakukan pemeriksaan baik bagi perawat maupun rade braver pastinya jadi sering jadi laporan dokter gimana ini hasil pemeriksaan perawat tadi ini si guluk kosannya itu 250 gimana nah itu ya jadi memang itu sangat mengganggu tetapi biasanya kita bertanya lagi pasien ini diabetesnya udah berapa lama bertahun-tahun kalau bertahun-tahun biasanya kita yaudah gak apa-apa kita lanjutkan aja tetapi memang akan ada namanya pitfall nanti pada saat pemeriksaan pitfallnya apa mungkin ada daerah-daerah yang berkurang penangkapan FDG-nya tetapi itu sudah dari awal sudah harus sudah harus membayangkan itu jadi nanti pada saat membaca kita sudah lebih sudah lebih ini lagi sudah lebih was-was lagi dalam lakukan pemeriksaan tetapi kalau misalnya pasien-pasien apa lagi namanya mungkin baru satu bulan terdiagnosis DM ya biasanya kita kita tunda pemeriksaan itu kita tunda dan kita perbaiki dulu kadar daerahnya karena biasanya untuk DMDM yang masih sangat baru itu sangat betul-betul sangat memberikan gambaran yang tidak bagus pada saat nanti kita teruskan pemeriksaannya tapi biasanya juga apalagi namanya kembali lagi kita lihat keadaan pasiennya kalau memang pasiennya itu memang tidak bisa lagi diulang dijadwalkan ulang terus kalau misalnya tidak dilakukan hari itu maka akan menunda terapinya yang sangat lama makanya biasanya ya wes kita lanjutkan tetapi kembali lagi bahwa harus hati-hati banget dalam membaca pitfallnya nanti baik terima kasih dokter jadi kalau ada diabetes ya sebaiknya berarti diturunkan dulu ya betul jadi nanti akan ada protokol khusus kalau misalnya diabetes insulinnya kapan nanti ada protokol khusus nah ini yang paling terakhir dokter penutupnya ini kan kita KN ini kan di Indonesia ini kan kurang populer ya dok nah ini gimana dok caranya agar kita supaya teman-teman rekan sejahat radiografer ini kembali mempopulerkan kedokteran nuklir ini dok tips-tips tips-tipsnya apa dokter misalkan nanti sudah banyak ya sudah banyak rumah sakit yang memiliki modalitas kedokteran nuklir tips-tipsnya untuk rekan-rekan radiografer ini agar bisa menjadi radiografer atau teknologis tadi yang bekerja di kedokteran nuklir itu apa saja dok kira-kira ya sebenarnya intinya cuma satu jangan takut untuk belajar lagi ya jadi sebenarnya di Surabaya itu sedikit dimudahkan karena kalau misalnya di vokasi itu kan kita sudah mendapat lumayan banyak mengenai kedokteran nuklir tetapi mungkin dari tempat-tempat yang lain itu memang sama sekali tidak ada mantap kuliah kedokteran nuklir ini menjadi suatu dilema sendiri tetapi kembali lagi bahwa kadang-kadang begini loh beberapa kali kejadian pada saat kita memilih seorang radiografer untuk menjadi teknologis kedokteran nuklir saya saya itu kan belum pernah belajar ya ah takut saya nanti gimana untuk belajarnya gimana nanti kalau misalnya kedepannya saya tidak bisa nah itu itu salah satu yang menjadi permasalahan sehingga kemudian banyak yang nggak mau berkecimbang untuk teran nuklir kenapa nggak mau belajar di suatu hal yang baru padahal sebenarnya sangat menarik saya selalu menyampaikan kepada teman-teman radiografer apalagi namanya kalian ini bukan pekerja aja loh kalian ini seorang yang terdidik terdidik artinya kalau misalnya kalian terdidik kalian berasal dari sekolah bukan pelajar bukan dari SMA kemudian menjadi radiografer nggak tetapi kalian belajar paling kurang D3 atau D4 nah tentu artinya kalian sudah terdidik untuk meneliti ketika kalau misalnya kalian menemukan sesuatu yang kalian menurut kalian bagus ini saya teliti bagus ini saya kembangkan ya silahkan aja jangan kemudian penelitian semua oleh dokternya yang nggak bisa penelitian oleh dokter itu berbeda daripada penelitian radiografer contohnya misalnya kayak gini ketika dulu kita menemukan suatu masalah pada saat kita melakukan pencitraan jantung pencitraan jantung nah ternyata pencitraan jantung itu kita pada saat kita menyentikan setelah menyentikan radiografer makanya pasien-pasien itu kok banyak banget artefak-artefak yang berasal di daerah dekat-dekat dekat liver ternyata radiofarmakannya itu tertangkap di situ dan menyebabkan artefak penelitian setelah itu siapa yang meneliti untuk itu ya seorang teknologis yang meneliti oh ternyata ini itu kan timpunan lemak kalau timpunan lemak yang terjadi seperti itu maka coba kalau kita misalnya minumkan susu dia ternyata setelah minum susu dia terpisah jadi timpunan timpunan radioaktif yang seperti lemak tadi di daerah liver tadi yang bisa mengganggu aktivitas ke jantungnya menjadi tidak ada nah itu seperti begitu jadi penelitian-penelitian yang teknis seperti itu itu menjadi seorang radiografer bukan dokter lagi atau misalnya awal-awalnya pasien-pasien itu kalau misalnya ditidurkan lama tidak nyaman banget tetapi setelah kemudian ternyata kalau misalnya kita sanggah kakinya dengan bantal berbentuk segitiga ternyata pasien itu tidak bergerak selama 30 menit atau 31 jam oh berarti kita coba lihat pasien-pasien yang lain kalau misalnya kita sanggah kakinya ternyata semua ternyata nyaman nah itu penelitian yang itu yang kita butuhkan dari seorang radiografer jadi bukan penelitian yang kemudian menjadi penelitian medis enggak tetapi penelitian teknis kenapa? karena itu butuh penting bagi seorang tidak hanya di kulturan nuklir tetapi di bidang radiologi yang lain juga sangat penting terima kasih terima kasih dokter saya sangat sepakat sekali jadi memang ini menjadi tugas kita semua Bapak Ibu radiografer bahwasannya kedokteran nuklir ini juga salah satu bidang ilmu dan keterampilan yang harus dikuasai oleh radiografer karena kalau kita lihat kita baca di standar kompetensi radiografer tahun 2020 itu kedokteran nuklir menjadi kompetensi yang juga wajib dimiliki oleh seorang radiografer nah ini walaupun kita di Indonesia modalitasnya belum banyak sebenarnya tetapi minimal kita sebagai seorang radiografer ya harus tahu harus tahu dan secara knowledge-nya dan update ilmunya ini terkait dengan modalitas kedokteran nuklir ini harus kita kuasai semua dan juga yang terakhir tadi adalah radiografer adalah tugasnya lebih ke teknologinya teknis imagingnya teknik imagingnya jadi hal-hal yang terkait dengan teknik imaging inilah yang menjadi wewenang kita semua Bapak Ibu nah makanya kalau tadi disampaikan terkait dengan riset-riset penelitian ya kita harus arahnya kemana inovasi-inovasi apa yang bisa kita berikan ya terkait dengan perkembangan teknologi radiologi ini khususnya di bidang kedokteran nuklir ya mari kita sama-sama Bapak Ibu rekan sejawat semuanya kita sama-sama ayo kita belajar seluruh modalitas yang ada di radiologi jangan sampai nanti apa namanya karena kurang populer misalkan nanti diambil oleh profesi lain nah ini kan juga sayang ya nah itu itu ya kita kita sendiri sebagai radiografer yang harus mempopulerkan ini dan juga mengembangkan teknologi-teknologi yang ada saat ini ya terima kasih sekali dokter Steph atas paparan materinya dan diskusinya yang sangat luar biasa ini tentunya ini menjadi tambahan knowledge dan insight buat kita semua rekan-rekan radiografer yang ada di seluruh Indonesia semoga dengan materi ini kita jadi teman-teman ini jadi terbuka dok bahwasannya oh iya kedokteran nuklir ini ternyata sangat menarik sekali untuk kita pelajari dan tentunya nanti untuk kita terapkan di dunia radiologi baik dokter karena waktunya sudah habis mungkin untuk sesi ini kita akhiri sekian saya ucapkan terima kasih beri aplaus yang sebanyak banyaknya untuk dokter Steph baik terima kasih untuk sesi kali ini kita akhiri sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang waktu dan layar saya kembalikan ke MC terima kasih oke makasih terima kasih dokter Steph dan Mus Mulaimin luar biasa saya suka sekali jadi kita harus sebagai radio graver mengembangkan di bidang tenis dan dokter di bidang medisnya karena radio graver dan radio ini adalah partner oke I cover you you cover me baik untuk persingkat waktu kita lanjut ke materi update radiologi imaging mengenai keamanan kontras pada anak yang akan disampaikan oleh dokter Gigi Triana Tiara Ratna Wulan dari PT Bayer dokter Tiara sudah bisa mic-nya bisa suara saya terdengar jelas dok oke oke kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati yang saya hormati Bapak Ibu peserta dari webinar kali ini kemudian Bapak Ibu dari Pengdajatim dan Bapak Ibu apa namanya Panitia dari webinar ini terima kasih atas waktunya saya akan coba share slide apakah sudah terlihat slide saya jelas dokter mohon izin waktunya nanti 20 menit terima kasih terima kasih mohon mungkin saya akan info dulu bahwa judul yang kemarin diberikan ke saya agak berbeda jadi disini adalah keamanan jantung pada penggunaan media kontras iodium ini yang akan saya bawakan sebelumnya untuk jadi dari PT Bayer Indonesia keselamatan pasien adalah prioritas kami yang utama jadi PT Bayer ini terus memantau terjadinya kejadian tidak dinginkan dan efek samping atau keluhan kualitas produk Bayer karena itu dukungan dari Bapak Ibu untuk melaporkan adanya KTD atau efek samping atau keluhan kualitas produk Bayer ini akan sangat kami hargai saya akan bicara dulu tentang hubungan media kontras iodium dan jantung jadi ini menyangkut media kontras iodium ionik jadi untuk ionik sendiri dia akan dapat mempengaruhi sistem konduksi karena ionik jadi media kontrasnya dapat terbagi menjadi kation dan anion ion plus dan ion negatif ini tentu akan mempengaruhi kelistrikan dalam pemompaan di jantung walaupun arus listrik ini sangat lemah sebenarnya tetapi tetap tambahan dari pemuatan listrik yang dibawa oleh media kontras ionik ini dapat menyebabkan gangguan kesimbangan listrik sehingga dapat menyebabkan aritmia jantung untuk yang non-ionik ini karena tidak membawa muatan listrik risiko ini sangat-sangat jauh lebih kecil kemudian juga adanya aksi yang melibatkan ion kalsium karena kita tahu ion kalsium adalah CA positif tentu dia akan bereaksi dengan anion dari kontras media yang bermuatan negatif begitu kalsium ini terikat kita sudah tahu bahwa kontraksi jantung itu membutuhkan kalsium kalsiumnya ini diikat oleh muatan negatif dari kontras maka jumlah ion kalsium yang tersedia akan berkurang ini juga akan mengakibatkan penurunan aksi pemompaan ini bisa dilihat dari kontraktilitas dari jantung karena itu untuk penggunaan pada jantung memang disarankan penggunaan media kontras non-ionik kita tahu juga di Indonesia atau bahkan di dunia sudah sangat jarang yang digunakan ionik karena resiko tadi efek samping dan gangguan-gangguan lainnya selain di jantung kemudian hubungan lagi dengan osmolalitas kita tahu osmolalitas yang tinggi ini akan jadi tubuh itu akan berusaha mengencerkannya jadi osmolalitas darah itu sekitar 300 kalau kita menggunakan yang ionik tadi kontras ionik itu osmolalitasnya tinggi sekitar 1500 nah tubuh ini akan berusaha mengencerkannya menjadi 300 tadi dengan cara menarik cairan di sekitarnya misalnya dari pembulu darah dari sel darah merah sel-sel endotel sebenarnya dengan dia penarikan cairan ini pun dia juga bisa merusak sel darah sel-sel endotel selain itu tentu akan ada kelebihan cairan jadi kalau tadi 1500 berarti dibanding dengan 300 itu 5 kali jadi bisa ada tambahan beban kerja sampai 5 kali dari normal kalau kita menggunakan yang high osmolal biasanya yang high osmolal adalah yang ionik untuk yang non-ionik biasanya adalah low osmolal jadi dia memberikan tambahan 2 kali beban kerja normal tetapi ini masih bisa ditoleransi oleh tubuh dengan baik hanya nanti memang akan ada rasa hangat pada saat tubuh berusaha menyamakan osmolalitasnya jadi dia memang menarik cairan juga tetapi tidak sebanyak kalau yang high osmolal karena itu disarankan untuk menggunakan yang low osmolal atau iso osmolal nah tetapi apa hubungannya osmolalitas tadi ke ginjal jadi ada dengan osmolalitas yang lebih tinggi misalnya yang low osmolal kita tahu tadi dia menarik cairan sehingga ada beban kerja tambahan dua kali lipat tetapi untuk keginjal itu kalau dengan adanya pengenceran ini ini akan memberikan efek yang kita lihat waktu transitnya ini satu jam untuk low osmolal ini iso-osmolal nah iso-osmolal itu berarti dia sama osmolalitasnya dengan darah sehingga tidak ada pengenceran jadi kita lihat dalam waktu satu jam ini masih sangat pekat di ginjal sementara untuk yang low osmolal kita lihat sudah karena ada pengenceran dia tidak terlalu pekat lagi jadi kalau kita lihat ini yang 2 gram bahkan sangat jauh lebih putih tentu ini akan menjadi beban juga ke ginjal kita lihat di sini selain osmolalitas tadi kita juga untuk yang iso-osmolal itu biasanya karena dia terdiri dari 2 molekul maka biasanya viskositasnya akan lebih tinggi kita lihat ini awal sebelum digunakan memang viskositasnya lebih tinggi untuk iso-osmolal dibandingkan low osmolal tetapi pada saat masuk di ginjal ini masih di bagian kortex medula kita lihat karena low osmolal itu tadi diencerkan maka kita lihat viskositasnya justru dia lebih turun dibanding sebelum digunakan tetapi iso-osmolal karena tidak diencerkan sementara kita tahu makin lama dari kortex medula kemudian inner medula ini dilakukan penarikan cairan lagi jadi cairan ini ditarik lagi sehingga nanti yang masuk ke saluran kemi akan lebih terkonsentrasi karena itu kita lihat viskositasnya akan makin meningkat kenapa? karena tadi cairannya ditarik jadi jauh bahkan sampai melebihi tidak bisa diukur karena melebihi dari nilai maksimum yang dapat diukur oleh fiskometernya sekarang tadi disarankan untuk kardiak dapat digunakan kontras yang non-ionik non-ionik ini biasanya ada LOCM low osmolal dan iso-osmolal bagaimana perbandingannya apakah LOCM atau iopromite dibandingkan iodixanol ultrafis kita lihat keamanan secara jantungnya pada meta-analisis jadi dari banyak studi kita lihat makanya disebut meta-analisis kita lihat semuanya berada di garis tengah berarti kalau ada di garis tengah ini tingkat kejadian keseluruhannya tidak berbeda secara signifikan jadi kalau kita lihat di sini di studi ini melihat kejadian tidak diinginkan sampai dirawat di rumah sakit atau adanya kejadian kardiofaskuler dalam waktu 30 hari setelah penyintikan kontras dan semuanya tidak ada perbedaan jadi ini tidak ada bukti konklusif bahwa iso-osmola lebih unggul daripada LOCM secara keseluruhan jadi hasilnya untuk kejadian tidak diinginkan adalah sama nah kemudian ini satu lagi perbandingan LOCM dan IOCM untuk melihat atenuasi koroner ukuran bolus tekanan injeksi dan keamanan kita lihat kalau atenuasi koroner hasilnya adalah tidak jauh berbeda ya menggunakan LOCM ultravis atau IOCM ya jadi dan ini menggunakan iodine delivery rate yang sama hanya pada iodixanol atau IOCM membutuhkan tekanan injeksi yang lebih tinggi dan bolus yang lebih besar ya karena tadi viskositasnya lebih tinggi dengan viskositas lebih tinggi berarti kentalannya lebih tinggi tentu pada saat menginjeksi akan lebih butuh tekanan ya dan bolusnya atau kalau menggunakan katheter berarti katheternya dibutuhkan yang lebih besar nah untuk kejadian yang tidak diinginkan kita lihat hanya ada perbedaan pada rasa hangat jadi kalau kita lihat di sini ultra fish lebih tinggi rasa hangatnya karena tadi secara osmolalitas dia lebih tinggi sehingga ada penarikan cairan tetapi untuk yang lainnya itu tidak ada perbedaan begitu juga dengan detak jantungnya kalau kita lihat tidak ada perbedaan jadi kalau kita lihat tidak ada perbedaan dalam opasifikasi koroner kemudian untuk IOCM ini lebih sedikit rasa hangat tetapi tidak ada pengaruh antara detak jantung dan kualitas gambar bila dibandingkan dengan ultra fish 300 nah sekarang LOCM ini banyak jadi bagaimana perbandingan diantara LOCM jadi kita lihat di sini adalah studi iopromite dibandingkan iopamidol untuk angiografi ventricle kiri dan angiografi koroner jadi kalau kita lihat dibandingkan pada 101 pasien yang menjalani ventriculografi kiri dan angiografi koroner tujuannya untuk melihat efekasi dan toleransinya nah kita lihat ternyata tidak ada perbedaan baik dari volume kontras lamanya katerisasi kemudian kardiakrit kanan left ventricle systole diastole ini semua tidak ada perbedaan termasuk kualitas gambar dari radiografinya yang dinilai sebagai baik dan sangat baik nah keamanan siti kardiak yang lainnya terutama pada pasien dengan penyakit jantung berat jadi pasien dengan penyakit jantung berat misalnya ada gagal jantung kongestif kemudian pasien dengan stenosis aorta berat aritmia jantung hipertensi pulmonal primer atau kardiomiopati berat nah ini bila terjadi kejadian tidak diinginkan bisa beresiko kejadian KTD ini ke arah jantung yang non alergi walaupun demikian pasien-pasien ini kan tadi beresiko untuk KTD yang berhubungan dengan jantung tapi bukan berarti untuk pasien ini tidak boleh menggunakan media kontras atau tidak boleh dilakukan premedikasi jadi bisa dilakukan jadi tetap hanya Bapak Ibu waspada bahwa pasien dengan penyakit jantung berat akan punya resiko lebih tinggi untuk terjadi KTD yang berhubungan dengan jantung reaksi fasofagal fasofagal ini biasanya detak jantung dan tekanan darah ini akan turun jadi biasanya hipotensi dan beradikardi memang reaksi fasofagal ini umumnya dipengaruhi oleh rasa takut dari pasien jadi kecemasan kemungkinan berhubungan dengan kecemasan jadi terjadi biasanya pada saat kita menempatkan jarum atau katheter atau saat pemberian media kontras jadi ada rasa takut sehingga kemudian terjadi reaksi fasofagal karena itu memang apa namanya penting untuk menjelaskan kepada pasien apa yang akan mereka alami dan apa yang akan dilakukan oleh kita pada mereka untuk pemeriksaan ini dan juga kalaupun dia memang ada efek samping non-fagal kecemasan ini juga akan memperburuk efek samping non-fagalnya nah pasien dialisis bagaimana dengan pasien dialisis sebenarnya untuk pasien yang menjalani dialisis bila kita menggunakan media kontras iodium umumnya tidak diperlukan dialisis langsung jadi setelah injeksi kontras kemudian langsung dilakukan dialisis tidak perlu bisa menunggu jadwal dialisis selanjutnya tetapi pada pasien yang mempunyai gangguan jantung maka sebaiknya dilakukan dialisis segera setelah pemberian media kontras iodium nah kemudian juga menghamatkan media kontras 37 derajat sebelum digunakan ya pada studi Hazirolan dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pasien yang menjalani siti angiografi jantung menerima media kontras yang dihangatkan terlebih dahulu ini akan meningkatkan kecepatan dan derajat enhancement untuk siti angiografi jantung karena kalau dihangatkan viskositasnya turun begitu viskositas turun perfusi akan jauh lebih baik ya oke jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan jadi untuk angiografi jantung kita bisa gunakan media kontras non-ionik dan LOCM atau IOCM itu dapat sama-sama diberikan ya demikian yang saya dapat sampaikan saya kembalikan ke moderator oke terima kasih dokter tiara oke mungkin ada yang bertanya saya beri kesempatan dua pertanyaan saja langsung langsung saya baca kan dokter ini dari mas Muzamil ngapun ngapun tendok Iopromite versus aduh iopromite versus iodisaksano image quality hampir sama perbedaan rasa hangat ultrafis atau iodisaknol lebih perbedaan detak jantung tidak signifikan iodisaknol was associated with a statistically significant reduction in cardiovascular adverse events when compared with iopromite bisa ditangkap dok pertanyaannya jadi maksudnya ini maksudnya memberitahu apa mungkin ya boleh boleh di mungkin boleh yang bertanya silakan membuka ininya oke muka mik oh itu hasil jurnal yang saya jumpai dok apakah bertolak belakang dok dengan penjelasannya panjang dengan dia membaca kalau iodisaknol was associated with a statistically significant reduction in cardiovascular adverse events when compared with iopromite oke baik terima kasih mungkin saya untuk menjawab ini saya harus baca literaturnya dulu karena gini kadang-kadang literatur itu macam-macam penelitiannya jadi tergantung penelitian seperti pada efek samping saya banyak dulu juga temui misalnya efek samping hypersensitif disebutkan jadi ada yang kontradiksi disebutkan iopromite atau ultrafis lebih tinggi kemudian ada lagi yang menyebutkan sama begitu kita diteliti yang satu adalah incidence yang satu lagi adalah prevalence jadi terjadi perbedaan kalau incidence itu berarti kejadiannya kejadiannya sementara kalau prevalence kejadian dibandingkan dengan penggunaan karena otomatis untuk kontras yang digunakan lebih banyak incidence akan lebih tinggi tetapi kalau prevalence dia sudah menghitung sudah membagi antara kejadian dan penggunaan karena itu lebih reliable adalah kita melihat prevalence untuk kasus yang ini saya harus baca literaturnya jadi saya tidak bisa menjawab disini karena saya harus teliti bagaimana apa namanya statistiknya seperti apa itu saya harus baca mungkin itu yang saya bisa jawab kalau saya bisa dapat literaturnya itu akan sangat membantu terima kasih dokter tiara semoga mas muzamil ini ya oh ya terima kasih nanti kalau ingin berdisuksilasi bisa langsung dengan dokter tiara mas oke selanjutnya dokter satu lagi yang terakhir untuk tes alergi apakah lebih efektif tes bonus atau skin test tes bonus ini mungkin polus jadi memang untuk kontras iodium sampai saat ini sebenarnya belum ada guideline yang jelas untuk tes alergi karena hasil penelitian dari beberapa studi itu terjadi silang pendapat jadi ada studi-studi yang menyebutkan hasilnya antara yang diberikan skin test dan tidak diberikan skin test sama saja jadi memang belum ada guideline-nya apakah lebih efektif dengan tes bolus atau skin test biasa jadi baik kita pakai assure guideline atau pakai ACR itu banyak yang belum ada informasi yang jelas tentang skin test jadi sampai saat ini sebenarnya skin test itu belum disarankan memang di Indonesia banyak karena penggunaannya secara parental maka banyak yang masih menggunakan skin test tetapi secara guideline sendiri skin test itu belum jelas jadi itu mungkin jawaban dari saya oke terima kasih dok semoga jelas mohon izin satu lagi dok ya baik dari Pak Adi Parinugra izin bertanya dokter apakah setiap pemeriksaan kontras perlu dihangatkan dulu dari kontrasnya agar mengurangi efek terhadap pasien atau cuma pemeriksaan siti kardiak aja dok ya terima kasih jadi memang sebaiknya semua pemeriksaan itu dilakukan penghangatan dulu karena tadi menurunkan fiskositas ya begitu menurunkan fiskositas dia akan lebih mudah untuk disuntikan ya jadi tekanan butuh lebih sedikit di pasien tentu akan lebih nyaman mengurangi kecemasan pasien yang kedua juga sebenarnya perfusionnya akan lebih bagus pengaliran yang lebih bagus dia bisa lebih masuk ke perifer ya mungkin itu yang saya sampaikan terima kasih sangat jelas sekali dokter terima kasih dokter tiara atas ilmu sama-sama pasti sangat bermanfaat buat kita semua ini terima kasih sehat selalu dokter menginjau acara selanjutnya tetap semangat ya bapak ibu sekalian teman-teman jam krusial ini tapi gak apa lebih dekat waktu berbuka tetap semangat oke untuk materi ilmiah yang terakhir sitik kardiak dengan klinis double outlet right ventricle atau dorfi dengan narasumber bapak irfan rifai ssd akan dipandu oleh mas muhaimin lagi sebagai moderator pak irfan apakah sudah bergabung bersama kami ya siap terima kasih mohon mas muhaimin silahkan ya baik terima kasih mbak lala selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu sekalian ya semoga masih semangat ya ini bapak ibu walaupun ini sudah jam-jamnya ngantuk tetapi saya rasa ini materi yang terakhir ini adalah materi ibaratnya apa ya gongnya ya kalau kita orang Jawa bilang ini yang akan disampaikan oleh pak irfan rifai nah ini beliaunya ahli di bidang siti scan khususnya siti kardiak ya karena beliau ini saat ini bekerja atau sebagai radiografer di pusat jantung nasional rumah sakit harapan kita nah jadi tentunya beliau ini sangat ekspert di bidang siti scan khususnya siti scan jantung nah beliau ini pernah mengenyam pendidikan di APRO DEPKES Jakarta D3 radiodiagnostik pada tahun 92 dan juga melanjutkan di DEPKES 4 juga sama di Poltekes Jakarta 2 yang fokus di bidang siti scan waktu itu di tahun 2010 dan beliau juga memiliki berbagai pengalaman pekerjaan mulai dari tahun 93 sampai sekarang beliau nya menjadi ekspert radiografer ekspert di pusat jantung nasional rumah sakit harapan kita Jakarta nah mungkin untuk mempersingkat waktu karena ini kita sudah molor banyak ya Bapak Ibu dan tentunya ini adalah materi yang sangat penting untuk kita pelajari semuanya materi yang akan dibawakan oleh Bapak Irvan Rifai nanti berjudul role of MSCT modality in the evaluation of congenital heart disease nah baik langsung saja saya sapa Pak Irvan selamat siang Pak Irvan selamat siang mas mungkin langsung saja Pak Irvan saya berikan waktu 45 menit untuk memaparkan materinya nanti 15 menit kita gunakan untuk diskusi dan seperti tadi biasanya Bapak Ibu silahkan nanti yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat nanti di akhir sesi akan kita undi tiga penanya terbaik yang akan mendapatkan door prize dari Pari Pengda Jawa Timur mongko Pak Irvan waktu dan layar kami persilahkan ya terima kasih Mas Mohaimin kepada yang hormat seluruh rekan-rekan radio graper yang berbahagia izinkan kami atau saya membagikan screen dulu terima kasih apakah sudah terlihat ya sudah mungkin bisa di slideshow oke slideshow maaf ya sudah mongko oke ya kita mulai jadi saat ini saya diberikan tugas untuk memberikan pemaparan tentang peran daripada MCT pada evaluasi dan penyakit kongletal heart disease atau penyakit jantung bawaan dalam hal ini adalah double otet prepentrical repentrical sebenarnya saya akan introduction dulu jadi kardiak anomali atau kelainan kardiak pada pediatrik itu rangenya antara yang berbahaya atau yang tidak berbahaya sampai yang mengancam jiwa jadi jenis-jenis penyakit itu macam-macam dari yang tidak berbahaya sampai yang mengancam yang kedua conscious of kongletal heart disease adalah ada lesi-lesi yang bisa kita lihat seperti infeksi inflamasi connective tisu disorder atau iatrogenic artinya ada hal yang bisa kita lihat dalam kardiak CT pada pediatrik seperti infeksi inflamasi atau jaringan yang berhubungan atau fistula atau hubungan antar chamber atau ruang jadi menurut data kejadian jantung bawaan terjadi 6-8 daripada seribu kelahiran di rumah sakit jantung harapan kita laporan yang tahun 2012 saya pakai terdapat 972 kasus per tahun ini yang kita kerjakan di rumah sakit jantung harapan kita kalau yang tidak dikerjakan juga masih banyak oke kita mulai dari teknik pemiksaan CT scan cardiac kongletal itu ada dua yaitu helical volume dan ECG retrospective nanti kita akan bahas kita akan diskusi tentang kapan kita kerjakan secara helical kapan kita kerjakan secara ECG retrospective ECG gated atau non-ECG atau helical digunakan hampir semua klinis pemiksaan CT CHD memungkinkan untuk long scanning area karena high pitch atau wide detector kolimasi dan parameter yang tepat untuk load dose radiasi jadi di hardkit kita hampir semua pengisian CT pada pediatrik kita menggunakan non-ECG helical hanya beberapa yang menggunakan EKG helical EKG retrospective digunakan untuk klinis yang memerlukan informasi arteri coroner dan area sekitar katup aorta dan pulmonal dan studi pentacle kiri fungsi dan pulmetri tidak untuk long scanning area karena dose lebih tinggi karena habits yang rendah nanti kita akan diskusi kita akan bahas lagi jumlah kasus di harapan kita tiap tahun mengingkat lebih dari 1000 pasien CTA per tahun kasus terbanyak adalah tetralogy oval dengan rentang usia dari 0 sampai 40 tahun jadi penyakit-penyakit jandung bawan tidak hanya pada pasien pediatrik tapi juga pada pasien dewasa sekarang sesuai dengan permintaan dari panitia kita akan bahas tentang DORV atau double outlet high ventricle DORV adalah keadaan dimana kedua arteri besar aorta dan pulmonal keluar dari ventricle kanan dimana normalnya adalah aorta harusnya keluar dari ventricle kiri dan pulmonal keluar dari ventricle kanan jadi terjadi suatu anomali karena proses di waktu janin jenis-jenis DORV tergantung dari posisi VSD VSD adalah ventricle septum divik artinya ada suatu konek antara ventricle kiri dengan ventricle kanan ada bolong kita bilang ada bocor kita bilang kalau orang-orang orang bilang jadi ada sub-aortic VSD artinya VSD-nya dekat dengan aorta sub-pulmonari VSD artinya VSD-nya itu lubangnya dekat dengan arteri pulmonal adalah yang doubly committed VSD artinya VSD-nya lubangnya ini terletak di tengah-tengah antara aorta dan pulmonal artinya sama satu lagi adalah yang VSD-nya non-committed artinya VSD-nya jauh dari pulmonal dan aorta jadi sampai saat ini yang diketahui ada empat jenis DORV ini pertanyaan kapan pasien dilakukan CT scan atau pemilihan pasien diagnosis pasien dengan PJB atau penyakit jandung bawaan yang dari pemeriksaan ekokardiografi yang tidak komposif artinya gini semua pasien-pasien PJB atau jandung bawaan itu pemilihan pemilihan awalnya adalah torak foto kemudian pemilihan fisik terus baru echo jadi dari echo contohnya ada pure echo window artinya mungkin waktu di echo window-nya kurang bagus artinya banyak artefakt mungkin karena pasiennya gerak-gerak atau seperti apa jadi pure echo window jadi echo window-nya tidak bagus sehingga menyulitkan atau tidak mengkonklusifkan daripada diagnosis detil anatomi struktur jantung jelas terlihat dari ekokardiografi jadi detil detil anatomi struktur jantung yang tidak terlihat dari echo artinya ada kendala karena echo ini kan dynamic dynamic pengambilannya langsung tidak dengan slice by slice sehingga kadang-kadang struktur yang terlihat tidak jelas kedua pengukuran anatomi struktur jantung yang diperlukan oleh luter bedah untuk memutuskan jenis operasi yang akan dilakukan jadi di harapan kita pasien-pasien yang mau naik operasi biasanya setelah dia di echo pada kasus-kasus yang agak yang tidak memerlukan pemirsaan katheter pada case-case yang agak simple setelah di echo pasien ini di city scan untuk melihat anatomi yang dibutuhkan oleh dokter misalnya dokter membutuhkan konfirmasi daripada arteri pulmonal beliau minta pengukuran arteri pulmonal karena hasil dari pengukuran dan anatomi dari pulmonal sangat penting untuk tindakan di meja bedah dengan city scan semuanya bisa konklusif jadi karena city scan mempunyai spasial resolusi yang tinggi sehingga dokter bedah terbantu dengan bentuk anatomi atau shape and size daripada arteri pulmonal jadi pada pasien-pasien yang seperti tetralogy of palots yang ada empat kelainan itu diharapan kita zaman dulu sebelum ada city scan semuanya di katerisasi untuk konfirmasi daripada bentuk dan ukuran daripada arteri pulmonal tapi setelah ada city scan cukup dilakukan dengan dilakukan dengan city angio jadi setelah mendapatkan hasil dari gambaran city angio pasien sudah bisa langsung masuk ke dalam meja pemegsaan ini gambar-gambarnya jadi dorp dengan VSD subaortik ini seperti ini ini aortanya ini VSD ini left ventricle ini right ventricle ini sama ini dengan sub pulmonal VSD ini adalah main pulmona artery ini aorta ini VSD nya dekat dengan pulmonal makanya dibilang sub pulmonal VSD DORP terlihat aorta dan pulmonal keluar dari right ventricle keluar dari right ventricle ini dengan double committed artinya VSD nya dekat dengan aorta dekat dengan MPA dekat ini VSD DORP dengan VSD non committed artinya jauh VSD dibawa jauh sekali di bawah sini di perimembran bukan di subaortik atau di subpulmonal tapi tetap disebut dengan DORP karena dua-dua aorta dan PA keluar dari right ventricle kriteria hasil yang baik gambar yang cukup baik tidak banyak artepak detil anatomi jelas terlihat ini umum jadi gambar yang baik memang tidak ada artepak artinya artepak karena pergerakan terutama karena anak-anak artepak karena kontras jadi harus jelas detil anatomi terlihat jelas persiapan pasien sama seperti pasien-pasien yang lain cek fungsi ginjal untuk pasien cari dewasa jadi kalau pasien-pasien bayi atau balita batita biasanya kita tidak cek fungsi ginjal jarang kita cek fungsi ginjal kalau untuk pasien dewasa jadi pasien dewasa pun bisa terdapat gangguan jantung bawaan terus lembar persetujuan tindakan skin test tadi dokter bilang skin test belum ada penelitian tapi kalau di Harkit tetap dilakukan untuk medico-legal karena di SOP disebutkan ada skin test untuk dewasa anamnesia penyakit jelas dikerjakan oleh dokter edukasi misalnya bisa dilakukan oleh radiografer atau perawat radiologi jadi edukasi kalau anak kecil anak-anak kita edukasi orang tuanya kalau pasien dewasa kita pasien pasiennya sendiri ini sedasi ringan pada pasien-pasien yang tidak kooperatif pasien yang misalnya anak kecil yang tidak ngerti abah-abah atau takutan misalnya kita kasih kohidrat 50 mg per kilogram berat badan jadi ini atas saran dari dokter untuk dosisnya tapi tujuannya memang supaya pasien waktu kita kerjakan dalam keadaan tidur dalam keadaan tidur karena kalau pasiennya tidak tidur agak kesulitan kita akan mendapatkan gambar yang bagus karena akan besar kemungkinan terjadinya pergerakan atau artefak karena pergerakan IV line dengan three way kita bisa buat di tangan atau di kaki kalau pasien-pasien bayi atau yang balita atau batita kendalanya adalah pembuatan IV line yang agak sulit agak susah jadi biasanya kalau memang susah sekali atau tidak kena tidak dapat misalnya kita konsul ke dokter anestesi untuk dibuatkan vena dalam persiapan alat dan obat MSCT terus injektor otomatik dual sharing pasien yang kurang dari 20 kg kalau diharapan kita kita kerjakan dengan hair injection jadi ada dua perlakuan jadi pasien-pasien yang biasanya beratnya di atas 20 kg dan kooperatif itu kita kerjakan dengan injektor otomatik untuk mendapatkan gambaran yang baik tapi kalau pasien-pasiennya bayi yang beratnya hanya 3 kg atau 5 kg menggunakan IPCAT yang kecil yang nomor 24 atau nomor 26 itu biasanya kita lakukan hand injection hand injection artinya kita injek segera mungkin terus kita lakukan scanning IPCAT nomor 24 sampai 20G tergantung keadaan pasien kontas media non-ionic seperti tadi kita lihat Dr. Tiara tadi kita menggunakan ultrafis di harapan kita dan di tempat lain terolah di tempat emergency itu standar teknik scanning ada dua satu EKG tip jika diperlumahkan informasi arteri koroner atau area sekitar katuk yang kedua helical paling sering digunakan jadi diskusinya yang paling banyak adalah tentang kapan dilakukan helical jadi biasanya pasien-pasien yang dewasa yang mengerti yang sudah besar kita kerjakan dengan EKG tujuannya supaya gambarnya lebih bagus karena gambar dengan EKG itu lebih bagus lebih detail karena dia ada gettingnya jadi freeze kita bisa akan fase-fase sistolik diastolik tapi kalau pasien-pasien yang kecil pasien-pasien yang beratnya 3 kg 5 kg bayi-bayi kita kayaknya agak sulit untuk melakukan EKG jadi kita kerjakan helical artinya volume biasa dengan pitch yang agak cepat supaya menghindari movement unsubness nah ini ini diskusi kita EKG getting satu pasien dewasa atau kooperatif membutuhkan informasi arteri corona dan anomali dua CT memiliki spek wide detector coverage misal 256 atau dual source memungkinkan scan time yang sangat cepat untuk mengurangi atas dan jadi kita bisa menggunakan selalu EKG getting apabila di tempat saudara tempat teman-teman punya alat yang premium misalnya punya alat yang 256 slice sehingga memiliki wide coverage yang lebar 8 cm atau 16 cm sehingga memungkinkan untuk scanning yang cepat tapi kalau hanya kita memiliki 32 slice atau 64 slice yang masih 4 cm wide detector coverage pengalaman saya itu agak sulit karena terkendala dengan bits yang rendah sehingga durasi scanning agak lama karena kalau kita scanning jantung kardiak itu beda dengan kardiak untuk koroner artinya scanning areanya kita memang kita luaskan sama seperti kita ngejakan kardiak dewasa pada pasien posi ABG artinya batas scanningnya di atas sampai APEC sampai subklapia dibawahnya sampai inferior jantung karena itu permintaan dokter jantungnya karena memang kalau kita mengerjakan kardiak pediatrik atau kongenital itu harus tercakup semua rongga thorac atau thoracic outlet jadi tidak bisa hanya di jantungnya saja seperti kita bikin koroner biasa nanti akan timbul pertanyaan dari dokter-dokter yang akan menggunakan data itu seperti jantung anak dia akan menanyakan tentang keadaan bagaimana agus aortanya bagaimana penakavanya superiornya apakah ada dua bagaimana situsnya apakah inversus apakah solitus makanya kesepakatan diantara dokter dan rhodografer mereka meminta scanningnya diluaskan sampai atas dan terlihat lambung sebagai patokan untuk situs untuk menunjukkan situs daripada pasien dan lebar dibuka sampai kelihatan paru jadi beda dengan koronan biasa jadi teman-teman kalau mengejarkan siti kardiak anak mendapatkan pasien siti kardiak anak dengan kongenital dilakukan dengan membuka scanning area dari atas supplavia sampai bawah ke imperial jantung kalau bisa terlihat lambung supaya dokter bisa menentukan waktu membaca menentukan situsnya terus struktur di luar jantung juga terlihat karena dokter-dokter jantung anak dan berbedanya sangat memerlukan kalau yang non-SCG atau helical apabila pasien kecil tidak kooperatif atau dalam mengorsedasi tidak membutuhkan informasi arteri koronan anomali jadi kalau pasiennya kecil pasiennya rentangnya dari 0 tahun sampai 40 tahun sampai lebih jadi kalau pasien-pasien umurnya 3 bulan 4 bulan atau 1 tahun itu kan tidak kooperatif dia tidak mengerti abah-abah tidak mengerti untuk taik nafas dan pasti nangis makanya kalau kita kerjakan dengan EKG kendalanya adalah di waktu dia bernapas pasti gambarannya apa namanya kurang bagus akan atapak sekali atapak karena pernafasan makanya kita pilih dengan non-SCG tidakkan helical biasa helical volume tapi kalau teman-teman punya alat yang yang premium yang wide detektor coverage yang 256 atau dual source atau 320 yang memiliki kecepatan mungkin bisa gunakan gating karena cepat ini parameternya pertanyaan pertanyaan yang timbul sekarang kalau dorf itu pakai EKG atau tidak pakai EKG tergantung tergantung daripada keadaan pasien kalau dorfnya pada dewasa pasiennya operatif bisa kasih abah-abah dia bisa tahan nafas kita kerjakan dengan EKG tapi kalau pasien dorfnya anak kecil umur setahun atau dibuat setahun beratnya cuman 5 kilo atau 10 kilo mau gak mau kita kerjakan dengan helical biasa oke nah ini parameter protokolnya pegangan tabung usahakan jangan sampai terlalu tinggi apalagi kalau menggunakan EKG kita diharkit biasanya antara 80 sampai 100 kilo fort jarang kita gunakan 120 karena pasien tadi kita ceritakan bahwa scanning area agak panjang sama seperti mengejakan bypass atau CABG sehingga untuk mengurangi radiasi kita gunakan PV yang rendah harus tabung juga kalau bayi-bayi kita rendah bisa 50 atau 100 MA kalau dia agak besar maksimal 300 MA itu sudah cukup ini scan time-nya atau GNT rotation-nya kita pakai yang paling cepat 0,35 second jadi usahakan kita gunakan scan time yang paling cepat atau GNT rotation yang paling cepat supaya hasil daripada gambarnya terbebas dari atau karena pergerakan pit stable ini 1 minimal pada helical kalau yang EKG ketip 0,2 pakai yang 0,2 atau 0,1 jadi cari pit yang paling cepat pada cardiac mode supaya lebih cepat lagi pergerakannya karena kita tidak terlalu butuh untuk koronernya walaupun dia pakai EKG walaupun dia pakai EKG kita tidak terlalu butuh detail daripada koroner seperti kita mengecekkan koroner pada pasien dewasa kalau pasien dewasa kita butuh untuk detail koroner pada lumennya dan stenosisnya kalsifikasinya ini kan pasien-pasien pasien-pasien PJB kemungkinan koronernya normal jadi dokter dokter itu hanya untuk melihat layout daripada arteri koronari apakah ada anomali koronari artinya misalnya koronarinya hanya ada satu single osteal atau dia melintang di right ventricle itu macam-macam atau letaknya tinggi cuma itu saja dia tidak butuh lumen untuk menentukan derajat daripada stenosis karena kemungkinan pasti normal tidak ada stenosis pada pada pasien-pasien yang pediatrik ini teknik gentry ada fit first ada bisa head first juga bisa tergantung apa namanya keadaan di tempat teman-teman semua jadi off center tempat-tempat di tengah objek pasien pediatrik kalau bayi atau yang kecil kalau bisa diganjal dengan selimut dan di wrap atau diselimutin atau di hukus untuk kenyamanan dan fiksasi karena ruang setelah kan lumayan dingin jadi pasien-pasien walaupun bayi atau anak walaupun dia sudah tidur tetap harus diselimutin supaya dia lebih nyaman ini teknik dengan injektor dua fase satu kontras media yang B salin flashing jumlah kontrasnya 1-2 sisi per kilogram berat badan jadi sama seperti koroner dewasa kita juga menggunakan kontras 1-2 sisi per kilogram menurut barat tergantung klinis floretnya kalau pasiennya besar di atas 40 kilogram bisa kita kasih floret 1,5 sampai 3 sisi per second dengan 200 sampai 190 PSI ini yang unik yang hand injection jadi kalau teman-teman mengerjakan kardiak anak kadang-kadang kita mau menggunakan teknik injektor kita juga dilematis misalkan pasien ini beratnya 5 kilogram atau 6 kilogram kita menggunakan dengan injektor kita juga agak riskan satu IV line-nya itu kecil pakai yang kuning nomor 24 itu riskan sekali riskan ketarik atau lepas makanya kalau di hard kit kita kelepasin pasien seperti itu kita menggunakan dengan tangan hand injection jadi artinya ada teman ada satu orang di dalam melakukan injekt pada waktu alat sudah siap untuk di start ketika kontras disuntikan dia sudah mulai untuk di start jadi alat sudah ready di start disuntikan segera mungkin terus dia lari begitu masuk scan jadi memang agak kita agak agak rush dikit kalau kita terlalu santai juga takutnya ketinggalan tapi kalau pengalaman saya semuanya kejar karena waktu kita habis pencet scan juga dia tidak langsung keluar X-ray masih ada waktu buat autografer masuk ke dalam ruang kontrol sehingga aman tidak terkena radiasi untuk pasien kontras yang jumlahnya dari 10 cc pada pasien anak-anak misalnya kita perlukan 3-way jadi kalau pasien kita menggunakan spadnya agak misalnya spad yang 10 cc biasanya kalau kita langsung masukkan ke dalam apa namanya efikat itu agak riskan karena masuk kecabut biasanya kita kasih 3-way jadi spadnya kita terhubungan ke 3-way supaya lebih aman dia tidak ketarik waktu dia di injek ini delay scan dan persis body fracking jadi ini bicara dengan injektor dengan injektor otomatik jadi pada kasus DORV atau kebanyakan kasus PJB atau janggung bawaan kalau kita menggunakan delay biasanya kita menggunakan delay 12-25 detik jadi kita biasanya menggunakan teori atau apa namanya sirkulasi di pulmonal karena biasanya penyakit jantung bawah ini adalah penyakit jantung jantung kanan jadi PJB itu atau pengendal itu adalah penyakit jantung sebelah kanan makanya bolstrecking pun dilakukan di arteri pulmonal atau di right ventricle supaya mendapatkan gambaran RV grafi dengan baik beda dengan kalau kita mengejakan CT coronary pada pasien dewasa itu kan penyakit jantung kiri left ventricle kita threshold-nya di aorta ascendant atau descendant tapi pada pasien anak pasien PJB terutama kita ROI-nya di pulmonar arteri atau di right ventricle dengan threshold 100 jadi kalau dengan delay tanpa voice-reaking kita setting delay-nya antara 15 sampai 20 detik pada pasien jadi untuk mendapatkan gambaran arteri pulmonal right ventricle karena ini kan pasien-pasien PJB ini kan sirkulasinya tidak 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 normal artinya kalaupun kita total di arteri pulmonal dia aorta sudah terisi karena ada lubang ada PSD jadi antara right ventricle dengan left ventricle terhubung jadi tidak seperti jantung normal kalau kita total di pulmonal di aorta belum terisi kalau di PJB tidak jadi seperti itu karena ada kelainan daripada sirkulasi ini teknik protokol yang tepat proteksi teknik protokol yang tepat sesuai dengan kebutuhan klinis jadi proteksi menjadi isu utama memang di karyak anak karena anak-anak ini kan rentan terhadap radiasi jadi usahakan radiasi yang terima oleh pasien itu sangat kecil jadi semua semua yang ada di pesawat kita kerahkan mulai dari hardware software kita kerahkan untuk meminimis daripada radiasi jangan sampai kita menggunakan protokol yang tidak tepat misalnya pada bayi ini pada bayi terus kita kerjakan dengan EKG terus kifinya tidak dirubah terus 20 MA jadi kita menggunakan protokol dewasa itu pernah saya lihat teman kita ngejarkan saya lihat dari dari hasil kiriman gambar itu setelah saya hitung-hitung radiasinya sama seperti pasien dewasa padahal umur pasiennya baru 1 tahun itu sangat disayangkan kalau bisa radiasi untuk PJB ini pada bayi pada anak-anak atau balita itu tidak boleh lebih dari 1 tapi kalau untuk anak-anak yang dewasa atau yang besar itu bisa kita batasin itu sampai hanya 7 msv atau 6 msv dengan berbagai macam trik seperti menggunakan kifinya rendah menggunakan EKG modulatid pokoknya semua yang kita miliki di alat itu seperti interaktif konstruksi kita usahakan sehingga kita mendapatkan rendah DLP dose length produknya sangat rendah kita bisa lihat sebelum di-scan itu akan terlihat DLP yang akan terjadi ini image konstruksinya jadi biasanya kalau di arkit kita rekonstruksi dengan 5 mm dengan wind dominasinum yang kedua dengan thickness 0,625 untuk 3D yang ketiga yang 0,625 untuk window paru untuk study airway dan parent paru jadi biasanya kita buat 3 konstruksi tapi yang seling banyak ada yang nomor 2 ini yang seling banyak dipakai ini untuk 3D untuk post processing kalau ini untuk melihat window paru saja dan untuk study airway ini post processing nya maximum intensity projection slab 1 mm sampai 5 mm ini spot film jadi kalau di PJB ini beda dengan kita mengejarkan CT kardiak atau CT rutin biasa kita bikin aksial koronal kalau di PJB tidak bisa begitu aksial koronal sakit tidak terpakai jadi kebanyakan kita buat adalah dengan spot film memang dibutuhkan pengetahuan anatomi dan fisiologi yang baik misalnya kalau di arkit kita ada dokter yang mengejakin tapi bukan berarti tidak boleh kita juga harus mengerjakan kita harus hafal juga anatomi fisiologi jadi kita juga bisa tahu itu case per case apa yang diminta dokter apa yang diinginkan dokter seperti apa ini beberapa galeri ini jadi nanti yang diminta kalau dokter seperti ini kalau dia DORP tunjukkan dimana DORP buktikan bahwa memang aorta dan PA itu keluar dari right ventricle seperti ini gambarnya seperti ini ini dengan menggunakan EKG gating ini kelihatan arteri coronernya RCA ini non-EKG gating ini pasien yang agak besar kelihatan ini aorta ini right ventricle semua aorta dan PA keluar dari right ventricle ini pasien anak-anak pasien umurnya 0 tahun belum ada setahun kita kerjakan dengan helical ini dengan EKG gating CV-nya ini 80 ini 100 MA-nya 200 ini 150 jadi rendah sekali radiasinya tapi sudah cukup ini dengan hand injection hand injection jadi per kilogram berat badan kalau tidak salah beratnya ini pasien 6 kilogram jadi kita 6 cc ultrafis ini sama seperti ini ini juga ditunjukkan jadi dokter jantung atau dokter bedah jantung atau dokter jantung anaknya itu mau konfirmasi hasil EHO mereka jadi tujuannya dikerjakan CT scan ini adalah untuk mengkonfirmasi daripada EHO mereka apakah DORF-nya itu confirm dengan hasil CT scan jadi CT scan ini untuk mengkonklusifkan atau menyempurnakan diagnosa ini seperti ini ini aorta ini arteri pulmonal ini right ventricle jadi dia terbukti dia confirm bahwa aorta dan pulmonal arteri semua keluar dari right ventricle juga organ-organ yang di sekitarnya ini aorta ini arteri pulmonal kiri-kanan ini seperti ini ini aorta ini MPA PSD ini pulmonal seperti ini ini dengan EKG jadi kesimpulannya CT Cognitive Heart Dishes masih jadi pilihan utama untuk evaluasi kelainan anatomi kardifastron RW jadi walaupun golden standarnya ini adalah CAT Lab jadi untuk PJB tetap adalah angiografi konvensional atau angiografi invasif di CAT Lab tapi dengan adanya alat CT Scan semuanya tidak harus semuanya di CAT Lab jadi gambar-gambar atau PJB yang tidak membutuhkan hasil saturasi bisa dilakukan di MST ini CT ECHD mengambil peran yang tidak bisa diisi oleh ECHO agiografi dan MRE jadi MRE bisa bagus untuk flow untuk flow untuk function tapi untuk anatomi morfologi CT Scan lebih bagus protes radiasi menjadi isu penting terima kasih kalau ada pertanyaan silahkan mohon maaf atas kekurangan kembalikan ke host terima kasih terima kasih Pak Irfan luar biasa sekali materinya di siang hari ini walaupun ini sudah jam terakhir ini sebenarnya tapi ternyata antusiasme dari peserta ini cukup luar biasa ini Pak Irfan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait dengan materi pada siang hari ini jadi mungkin sebelum kita berdiskusi ini saya review singkat ya Pak Irfan jadi memang CT Scan Cardiac ini khususnya untuk evaluasi kongenital heart disease ini memang kasusnya cukup banyak ternyata ya kasusnya banyak sekali kalau di rumah sakit HeartKid ini lebih dari seribu pasien ini ya Pak Irfan ternyata ya jadi memang cukup banyak artinya bahwasannya di Indonesia ini tentunya di HeartKid saja segitu di tempat lain tentunya sangat banyak dan ini perlu teknik khusus ya begitu ya Pak Irfan ya teknik scanningnya juga spesifik khusus tidak seperti CT Cardiac yang biasa atau orang diwasa khususnya kalau pada anak-anak gitu nah selanjutnya adalah bahwasannya untuk pasien anak-anak atau tidak kooperatif ya pasien yang beratnya kurang dari 20 kg ini yang perlu diperhatikan juga tentunya adalah persiapan pasiennya bagaimana terus juga persiapan alat dan tekniknya nah ternyata secara teknik ini ada dua ada dua ya Pak Irfan tadi ada teknik yang non-ECG dan yang ECG atau non-ECG itu disebut helical nah tapi kalau yang pakai teknik ECG ini ini perlu apa namanya kalau pasiennya anak-anak tadi perlu alat atau kemampuan modalitas CT-nya harus yang tinggi gitu minimal adalah 256 slash atau dual source ya begitu ya Pak Irfan ya nah dan juga untuk pasien pediatrik ini yang kurang dari 20 kilogram tadi itu injeksinya teknik injeksinya juga berbeda Bapak Ibu ternyata ya jadi kita menggunakan hand injection kalau pasiennya kurang dari 20 kilogram karena tentunya agak nanti resikonya juga besar kalau kita pakai injektor gitu nah dan yang paling penting adalah ketika kita melakukan pemeriksaan CT scan ini pada congenital heart disease harus selalu berkoordinasi dengan dokternya begitu ya Pak Irfan karena memang pemeriksaan CT scan ini juga case by case jadi konsultasi dengan dokter koordinasi dan komunikasi itu harus apa namanya terjalin dengan baik ketika kita melakukan scanning CT scan ini dan yang paling penting lagi lagi adalah untuk teman-teman semuanya bapak ibu radiografer bahwasannya post processing image ini juga harus menjadi keahlian yang dimiliki oleh radiografer jadi ketika kita melakukan scanning setelah scanning terus tidak selesai begitu saja tetapi kita juga harus melakukan yang namanya post processing image nah tentunya disini kita harus tahu harus punya pengetahuan tentang anatominya patologinya dan juga tentunya fisiologinya bagaimana karena kalau kita tidak ngerti anatomi patologinya nanti kita melakukan post processing bisa keliru itu yang penting untuk dimiliki oleh seorang radiografer ketika melakukan pemeriksaan CT cardiac khususnya pada kasus kongenital heart disease nah ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Irvan dan mungkin saya buka dulu ini ada yang ingin bertanya secara langsung ini Pak Irvan dari Pak Budi kalau tidak salah tadi jadi saya berikan kesempatan satu kesempatan untuk bertanya secara langsung monggo kepada Pak Budi saya open dulu ya mic-nya terima kasih suara saya sudah terdengar Mas Irvan sudah Pak sudah jelas terdengar terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini saya dapat baru yang belum pernah saya coba memang injeksi atau bolus untuk anak-anak di bawah berat 20 kilo ini akan saya coba nanti dengan IV lain yang kecil saya belum pernah nyoba biasanya saya usahakan IV lainnya itu agak besar sekitar 22 kalau 24 kita benar nyoba baik Mas Irvan terima kasih pemaparannya sangat bagus jadi pencerahan bagi kami yang saya ingin tanyakan Mas Irvan untuk lokator lokator itu kalau dari pemaparan Mas Irvan itu di arteri pulmonalis di arteri pulmonalis bahwa mengingat bahwa untuk dorfi kalau kami bahasanya dorfi kalau di sutomo itu bahasanya dorfi kami dari sutomo Mas Irvan dorfi itu biasanya sering diikuti oleh kelainan-kelainan bawaan misalnya cacat dendogardium ada koaktasio aorta masalah katuk mitralnya ada juga arteri artesia pulmonal itu kalau misalkan misalkan untuk apa trigger-nya atau lokatornya itu diletakkan di arteri pulmonalis untuk kasus-kasus yang misalkan ada kasus kelainan kaptop mitralnya dan artesia pulmonal itu apakah tidak terlambat begitu kalau mengingat bahwa florid yang kami lihat tadi adalah 1,5 hingga 3 cc per second seperti itu pertanyaan pertama karena kami perlu belajar banyak dari Mas Irvan yang kasusnya sudah banyak sekali sampai ribuan kami belum sampai segitu Mas yang kedua masalah TH thresholdnya itu tadi saya lihat 100 itu tetap segitu untuk beberapa berbagai macam kasus untuk dervey dengan bawaan kasus yang lainnya seperti kelainan-kelainan yang lain misalnya ada ASD VSD dan lain-lainnya itu apakah TH-nya tetap 100 atau kita variasikan misalkan tidak terlalu cepat masuk ke ventricle itu TH-nya kita turunkan tidak terlalu kecepetan sehingga kita melihat efeknya atau kelainan katup katupnya itu kelihatan katup mitranya kelihatan sangat jelas sehingga dokternya tidak ragu-ragu itu pertanyaan kedua Mas Irvan untuk apalagi untuk melihat keempat jenis variasi dari dorfi tadi kan kita harus bisa benar-benar menampilkan bahwa itu dorfinya dimana posisinya itu kan sangat berpengaruh sama kalau saya melihat parameter lainnya tidak berpengaruh tetapi saya melihatnya itu lebih ke arah lokator sama TH itu sangat mempengaruhi hasil dari kualitas gambar untuk menentukan diagnosa dorfi yang dengan berbagai macam varian tadi yang pertama yang pertama yang keempat untuk florid yang satu setengah sampai tiga itu tidak telat ya Mas Irvan saya belum pernah nyoba sih jujur saya belum pernah nyoba tapi kalau memang bagus nanti saya coba di rumah sakit dokter stomo yang kelima ini Mas Irvan pertanyaan ya jadi gini kalau kita orang muslim berdoa itu kan ada doa sabu jaket ya ini triggernya yang pas yang untuk kita biar enggak takut keliru karena di kami itu trigger itu berdasarkan variasi kelainannya bukan kalau sinti kardiak trigger mesti di sini terus enggak kelainan misalnya single altrium single ventricle itu beda lagi tidak harus di ascendant atau bisa jadi di tempat yang lain seperti itu nah ini kuncinya Mas Irvan saya minta nyenengan sudah ekspor sekali di harapan jantung rumah sakit jantung ya itu sabu jagatnya triggernya dimana sih supaya kita tidak bingung elek kasus ini berbagai macam supaya selamati triggernya di sini seperti itu itu lima pertanyaan dan saya semoga saya mendapat pencerahan maturnuan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnuan Pak Budi ini kalau ekspert city scan Jawa Timur ketemu ekspert city scan di Jakarta ini ya begini diskusinya panjang ini Pak Irvan saya lupa ini saya juga ini tidak tercatat semua ini saya paham jadi emang tadi saya bicara tentang apa namanya locator atau ROE itu itu bicara secara umum enggak bicara case per case gitu ya jadi kan kita sudah uspakat bahwa PJB penyakit jantung bawahan adalah penyakit jantung kanan jadi standar untuk PJB ya adalah kita melalukan grafi atau angiografi jantung kanan marker yang paling memungkinkan adalah di arteri pulmonal karena karena adalah sirkulasinya seperti itu karena darah dipompakan dari pentikel kanan menuju arteri pulmonal tapi pada case tertentu misalnya tadi Mas Budi bilang ada arteri pulmonal sehingga tidak memungkinkan untuk melihat arteri pulmonal ya biasanya kalau kita sudah lihat di klinisnya dia bilang arteri pulmonal kita tidak akan paksakan total di arteri pulmonal kita akan turun ke bawah kita ke right ventricle jadi di chambernya kita total jadi pengalaman saya memang banyak kasus anak ini agak sulit kita menentukan total dimana karena anatomi beda dengan dewasa kita total kita pikir red ventricle tapi biasanya kalau anak tidak khawatir atau PJB tidak khawatir kalau kita menggunakan threshold berarti pasiennya dewasa pasiennya bukan dewasa artinya besar badannya dan kooperatif beratnya mungkin di atas 25 kilo jadi anatomi sudah agak bagus strukturnya kalau kami pengalaman di harapan kita memang kita total kalau tidak di arteri pulmonal di right ventricle dengan threshold antara 80 sampai 100 itu pengalaman saya tidak akan tertinggal karena kontras semua masuk dari vena superior langsung ke right ventricle sehingga dia adalah benar-benar first pas pas pertama dia disuntikan dikompakan dari right ventricle sehingga tidak usah khawatir kita ketinggalan kontras karena memang gambar yang bagus adalah pada kasus-kasus dorop atau anak semua chamber itu terisi seperti ini chamber terisi semua rv-nya lv-nya semua terisi rv-lv terisi jangan sampai disininya kosong disininya penuh jangan sampai seperti itu tidak bagus dokter harusnya melihat semua chamber terisi penuh sehingga bisa tergambar dengan baik pengalaman saya kalau saya notol di red ventricle disini ini kan ada PSD terhubung dia sehingga sirkulasinya tidak teratur sebenarnya kita menotol di aorta pun tidak masalah sebenarnya misalnya kita selanotol ternyata kita menotol di aorta itu pengalaman saya itu tidak ada masalah jarang terjadi kesalahan pada kasus-kasus PJB tertinggal kontras karena itu adalah begitu kontras disumpikan dia langsung masuk rv yaitunya pasal pertama dia belum masuk paru kalau dia masuk paru pada pasien-pasien normal biasa dari rv masuk ke pa terus ke paru baru ke pulmonary vein baru ke LA itu kan normal mungkin aja itu ketinggalan tapi pada pasien-pasien PJB dimana darah kotor darah bersih nyambur tidak akan sangat kecil kemungkinan akan tertinggal asal-asal kontrasnya cukup kontrasnya cukup jangan kurang misalnya kita emang 1-2 cc per kilogram 1-2 cc per kilogram berat badan paling banyak maksimal misalnya kita tidak pernah lebih dari 2 paling 1 atau 1,5 misalnya berat badan berat pasien 40 kilogram biasanya kita hanya kasih 40 cc dengan toret 1,5 sampai 2 atau 2,5 sisi per detik itu sudah memadai apalagi dengan iodine yang agak tinggi seperti 3,70 itu lebih bagus lagi sehingga tidak membutuhkan banyak kontras biasanya kalau kita menggunakan injektor menggunakan bolus tracking locatornya di RV atau di pulmonal itu delay monitoringnya kita setting biasanya hanya 5 detik atau 6 detik kalau kardiak biasanya bisa 10 detik 10 detik untuk pre-monitoring sampai dia muncul monitor dimonitor gambar apa namanya potas masuk usahakan hanya 6-7 detik sehingga dia begitu muncul monitor dia akan terlihat kontras kalau kita samakan 10 detik pre-monitoringnya kadang-kadang tadi agak lewat jadi saya lupa menerangkan bahwa untuk pre-monitoringnya pre-monitoringnya pilih monitornya sekitar 5-7 detik jangan sampai 10 detik seperti kardiak korner biasa supaya tidak terlambat artinya begitu muncul di dalam muncul di monitor dia mulai scanning untuk bolus tracking atau smart prep kalau ada alat dia akan kelihatan di red ventricle atau di arteri pulmonal saya rasa itu Pak Pak Budi ya terima kasih ada lagi ya baik terima kasih Pak Irvan cukup panjang sekali ya panjang kali lebar ini dan memang kalau bicara CT scan cardiac ini pasti diskusinya juga panjang namun karena kita terbatas oleh waktu ini Pak Irvan mungkin beberapa penanya tadi yang di chat sebenarnya beberapa pertanyaan itu sudah terjawab ya Bapak Ibu ada di slide PPT dan juga tadi juga sempat ditanyakan oleh Pak Budi jadi beberapa pertanyaan itu sudah terjawab sebenarnya mungkin yang terakhir ini Pak Irvan ini Pak Irvan nah ini kalau CT scan cardiac untuk kongenital heart disease ini pada anak-anak ini kita tetap membuat scanningnya pre-post atau langsung post-contrast saja ini Pak Irvan seperti yang ini kita kan aware terhadap proteksi radiasi biasanya kalau untuk untuk kengenital heart disease kita gak pernah buat pre-contrast karena satu mengurangi radiasi kedua juga tidak terlalu banyak dibutuhkan jadi kalau untuk gimana untuk lekturnya kan ada pre-monitoring kan kita bisa nentuin pre-monitoring kan jadi beda dengan kalau kita citriskan abdomen dengan masa kita perlu peredan post karena untuk menentukan enhancement masa tapi kalau untuk PJB misalnya kita di arkit gak pernah bikin pre-contrast pertimbangannya tadi pertimbangannya satu radiasi kedua tidak dibutuhkan kalau untuk butuh locator kita kan bisa pakai yang pre-monitoring kita bisa tentukan dimana se-level apa tinggal satu scan kita bisa lihat jadi jadi saya rasa untuk pre-contrast kalau pertimbangan radiasi kita skip aja Pak baik terima kasih Pak Irvan atas insightnya yang sudah diberikan kepada kami dan ini apa namanya materinya sangat menarik sekali ya Bapak Ibu bahwasannya memang ketika kita mau melakukan CT scan cardiac untuk kasus kongenital ini memang perlakuannya tentunya berbeda dengan kasus yang biasa dan juga orang dewasa kalau pada anak-anak tentunya berbeda dengan yang orang dewasa tadi juga sudah didiskusikan bersama Pak Budi di Dr. Sutomo juga banyak ya Pak Budi tadi kasusnya tetapi ternyata tekniknya belum sama ini yang digunakan nah ini Pak Budi nanti bisa mencoba nantinya teknik yang sudah di sharingkan oleh Pak Irfan ini ya karena kita terbatas waktu Bapak Ibu sekalian jadi mohon maaf untuk sesi diskusi kita akhiri sekian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Irfan yang sudah sangat luar biasa menyampaikan materi pada siang hari ini dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti dan memberikan respon pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik pada sesi ini dan semoga apa yang kita pelajari di sesi ini bisa bermanfaat untuk kita semua kita berikan applause yang meriah kepada Pak Irfan terima kasih banyak Pak Irfan sama-sama Pak ya baik terima kasih Bapak Ibu mungkin untuk sesi ini dan ini sesi terakhir ya Bapak Ibu terima kasih ada kurang lebihnya saya selaku moderator mohon maaf yang sesuai-besarnya saya akhiri sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang tetap semangat dan tetap jaga kesehatan waktu dan layar saya kembalikan ke MC selamat menikmati oke terima kasih terima kasih semua ini dan Pak Irfan keluarga sekali materi-materinya hari ini ya sebotom masih sangat ya sebentar lagi buka kabar oke baik kembali kembali kepada teman-teman sekalian dan mengingatkan oke untuk yang melanjutkan diskusi atau memberikan pertanyaan kepada Mas Irfan bisa email ke emailnya Mas Irfan yang ada di kalau jahit sudah di share ya dan mengingatkan kepada teman-teman untuk jangan lupa mengisi post-test ya sudah kita share linknya untuk semua Indonesia yang keren-keren jangan lupa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat hari ini ya bagi yang belum punya MRI sudah-sudah sudah kita share di link silakan ada di chat tadi barusan coba dipanjat oke mau di share ulang ya oke sampai lagi kita pada akhir acara kita bertemu pada webinar pari penggajah tim berikutnya insya Allah di akhir bulan Mei nanti akan ada webinar lagi ya setelah lebaran sekalian halal bihalal mungkin nanti ini dengan tema yang insya Allah tentang pediatrik with Anastasi oke penting juga ini loh menarik semua maksudnya yang materi-materi yang dihadirkan oleh Pangganda Parijati baik saya ucapkan terima kasih banyak atas semua atensi yang luar biasa dan kepada rekan-rekan bapak ibu sekalian kepada para narasumber yang hebat hebat luar biasa terima kasih ilmunya semoga bermanfaat dan semoga mendapatkan balasan pahala ya atas ilmu yang telah dibagikan oke saya pribadi atas nama panitia juga yang bertugas mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan overtime kendala sinyal mohon maaf sekali lagi kemudian tetap jaga progres ya karena kita masih hidup dalam pandemi selamat menjalankan ibadah puasa dan salam sehat salam bahagia pari bersama sejahtera maaf dunia walbirah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semua terima kasih semuanya terima kasih narasumber Pak Pak Irvan terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih Mbak Lala Mbak Valen sampai ketemu lagi terima kasih tim yang hebat di Jawa Timur sampai bertemu kembali Mas Irvan terima kasih terima kasih semua aku ikut dengerin loh masih kebelajar agak pinter nanti ini Mbak oh iya kita ngerjain juga loh Mas Irvan aku tadi nyontek-nyontek semuanya ngasih not-not makasih semuanya ya sampai bertemu kembali ya Mbak Lala Mbak Valen Mas Fajar Mas Aryo sudah sebutin kafe lah semuanya terima kasih aku izin live ya ya terima kasih terima kasih terima kasih sehat selalu mari terima kasih Mbak Asir Mbak Nazula Mbak Lala makasih sukses selalu sehat semuanya terima kasih Bapak Ibu kami umumkan untuk tiga penanya terbaik yang nanti akan mendapatkan detres spesial dari Paripengda Jawa Timur yang pertama adalah Pak Ahmad Muzamil dari Rumah Sakit Haji yang kedua adalah Mbak Amilia Kartikasari yang akan mendapatkan detres dan yang terakhir adalah Pak Budi Piyo selamat kepada tiga penanya terbaik nanti Panitia akan menghubungi untuk mengirimkan doorpress terima kasih selamat siang jangan lupa diisi podcast-nya teman-teman Bapak Ibu sekalian Mbak Arta Mbak Arta apa kabar Mbak Arta Mbak May terima kasih Mbak May ya Lala baik terima kasih Lala dan terima kasih ya teman-teman jangan lupa post-tabnya diisi ya Mbak Valen terima kasih materinya tadi tambah glowing Rek listrik mati juga glowing justru itu Mbak tambah glowing Mbak listrik mati listrik mati makasih lak terima kasih lak Pak Fajar Om Rizky Oca Pak Muhai terima kasih semuanya salam sehat selalu izin left ya ya Mbak Pak juga izin left ya makasih semuanya makasih ya Mbak terima kasih ya sama-sama Mbak aku izin left ya ya izin left semuanya sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati